BAB 1076, TOMBAK NAGA HITAM Bagaimana Anda mencapai LF2 Marsial Royal Realm begitu cepat? Pria botak itu bertanya dengan terkejut di wajahnya. Saudaranya, pria parubaya berpakaian hitam, juga menuntut jawaban. Sumo hanya di LF5 True Darkness Realm pada kunjungan terakhirnya ke Wild Sacred Mountain. Mencapai LF2 Marsial Royal Realm dalam dua tahun agak terlalu berlebihan. Mereka sadar bahwa manusia biasanya meningkat cepat tetapi bakat manusia yang paling luar biasa membutuhkan setidaknya lima tahun untuk meningkat dari LF5 True Darkness Realm ke LF2 Marsial Royal Realm. Pria muda di depan mereka telah melakukan ini dalam dua tahun, yang jelas membuat takjub pria botak dan pria berkulit hitam. Hehe, saya kira saya berbakat, Sumo tertawa. Berbakat, pria botak dan pria berkulit hitam tertegun. Betapa berbakatnya dia. Tuan, aku di sini mencari perlindungan dari pengejarku. Sumo melirik ke tetua iblis kedua dan yantai dan berbalik untuk bertanya pada pria botak dan saudaranya. Bersenandung, mengapa anda pikir kami akan membantu anda? Pria botak itu menyeringai dingin seperti guntur yang teredam. Mereka melihat penatua iblis kedua di kejauhan. Sebenarnya, mereka sangat terganggu oleh turbulensi yang disebabkan oleh konfrontasi mereka sebelumnya. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi gadis muda itu mendesak mereka untuk membantu Sumo. Itu sebabnya mereka keluar. Sumo menjawab sambil tersenyum, Tuan, saya tidak bisa meminta anda untuk membantu saya, tetapi tolong izinkan saya untuk tinggal selama beberapa hari dan memeriksa Lil'eit. Sumo tahu lelaki botak dan saudaranya mungkin tidak akan terlibat, tetapi itu akan berguna baginya hanya menghabiskan beberapa hari di sini. Selain itu, dia tidak berpikir penatua iblis kedua akan membobol gunung suciliar. Gadis kecilku ada di sini. Lihatlah dan pergi. Pria parubaya berpakaian hitam melirik gadis kecil di belakangnya. Ah! Sumo memandangi gadis kecil itu dengan ekspresi bingung. Cewek kecil ini apakah Lil'eit? Tidak bercanda. Mengingat tubuh ular besar Lil'eit dan penampilan yang mendominasi, dia tidak bisa menghubungkannya dengan gadis kecil ini. Kesenjangan visual ini terlalu besar. Seperti lelaki vulgar yang suka mengangkat jari-jari kakinya tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik. Kontras visual seperti itu sangat sulit diterima. Kamu, kamu adalah Lil'eit, Sumo bertanya dengan tak percaya. Pria berkulit hitam mengatakan kepadanya bahwa Lil'eit adalah wanita tetapi dia tidak pernah berpikir dia bisa semanis ini. Heheh, tuan, saya Lil'eit. Gadis kecil itu menjawab dengan manis dengan dua lesung pipit yang mengemaskan di pipinya. Sumo dan Lil'eit tidak lagi menjadi tuan dan pelayan. Namun, karena Lil'eit telah mengikuti Sumo sejak kelahirannya, dia masih merasa sangat dekat dengannya tanpa kontrak. Dia merasa melihat kerabat. Sumo benar-benar terdiam, betapa mengejutkannya itu. Namun, pria berkulit hitam menunjukkan jejak ketidakberdayaan ketika dia mendengar Lil'eit memanggil Sumo sebagai tuan. Tuan, ikut aku. Lil'eit maju dan meraih lengan Sumo, menyeretnya ke Gunung Suci. Ini. Sumo ragu-ragu tetapi tidak menolak. Dia mengikuti Lil'eit ke Gunung Suci. Pria botak dan pria parubaya berpakaian hitam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gadis kecil ini. Di kejauhan, Raja Iblis Kedua memperhatikan Sumo dan pria botak itu adalah kenalan lama. Hatinya tenggelam. Dia tahu seberapa kuat pria botak dan pria parubaya berpakaian hitam itu. Dengan bantuan mereka, Sumo hampir tidak mungkin dibunuh. Kemudian dia melihat Sumo terbang ke Gunung Suci bersama Lil'eit. Sumo akan masuk ke dalam Gunung Suci. Raja Iblis Kedua, apa yang harus kita lakukan? Yantai dan empat Master Aola putus asa. Mereka tidak bisa membiarkan Sumo memasuki Gunung Suci Liar. Suara mendesing. Setan Iblis Kedua tidak menjawab. Dia mengangkat kakinya dan terbang menuju Gunung Suci. Tuan-tuan, Sumo adalah musuh bebuyutan dari Sekte Suci Neterward. Tolong jangan menghalangi. Penatua Iblis Kedua berhenti seribuli jauhnya dari Gunung Suci dan berbicara kepada pria botak dan saudaranya dengan suara yang sangat serius. Enyah. Teriakan keras datang tiba-tiba, mengguncang langit dan bumi. Pria botak itu tidak memiliki banyak kesabaran untuk Raja Iblis Kedua. Pria parubaya berpakaian hitam mengabaikan Penatua Iblis Kedua dan berbalik untuk kembali ke Gunung Suci. Kamu, Penatua Iblis Kedua sangat marah. Kabut hitam di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat karena amarahnya. Dia tidak kehilangan kesabaran selama ratusan tahun sampai hari ini. Tuhan, apakah Anda membuat musuh Sekte Suci Neterward? Demon Dua Elder menurunkan suaranya, keinginan membunuh menumpahkan kata-katanya. Neterward Holy Sekte. Pria botak itu tampaknya tidak peduli. Dia menyeringai dingin. Kamu pikir kamu adalah suku Sorcerer yang pantas. Hanya sekelompok roh jahat dan monster. Petik 2. Pria botak itu rupanya mengenal Sekte Setan Neterward dengan baik. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap mereka. Kamu mencari mati. Demon Iblis Kedua benar-benar marah. Kekuatan gelap hitamnya melonjak gila dan tombak hitamnya bergetar dengan suara mendengung. Suka berkelahi. Di mata pria botak itu ada olok-olok saat dia melanjutkan, Baiklah. Saya belum pernah berolah raga selama lebih dari seribu tahun. Tunjukkan padaku apa yang bisa dilakukan calon kaisar manusia. Petik 2. Pria botak mengambil inisiatif. Dia tetap di pintu masuk ke gua dan melemparkan tendangan ke Penatua Iblis Kedua tanpa bergerak. Kaki panjang pria botak itu mengembang dan memanjang dengan cepat, berubah menjadi kaki gajah yang berkilauan. Kaki gajah ini sangat menyeramkan, dengan diameter lebih dari seribu sang. Itu berdiri di antara langit dan bumi seperti kolom surgawi yang memegang langit. Ukurannya tak terlukiskan. Tendangan ini memiliki kekuatan besar, menyebabkan kekosongan meledak dan retak saat dilewati. Kaki raksasa menghancurkan segalanya, mendekati Penatua Iblis Kedua dengan luar biasa. Benar-benar kuat. Second Demon Elder terlihat sangat serius. Dia tahu tiga monster barbarik di pegunungan barbarik sangat kuat dan dia siap. Tombak naga gelap. Demon Iblis Kedua berteriak dan gas hitam keluar dari tombak besarnya. Iblis-iblis yang kuat menggulung ke langit. Dia melakukan serangan dengan tombaknya untuk menyerang kaki gajah. Dalam sekejap, sinar tombak hitam berubah menjadi naga hitam lebih dari seratus li, menyerang kaki gajah dengan kekuatan menderu. Setan kedua Penatua tidak berani meremehkan pria botak itu. Dia menggunakan kartu trufnya segera. Bab 1077, sama seperti Sister Kingsuan. Naga hitam begitu tak terkalahkan dan kuat sehingga napasnya bisa menghancurkan gunung dan hutan di bawahnya. Sementara itu, kaki gajah besar telah mengumpulkan semua kekuatan di dalamnya. Udara yang mengancam tidak berfluktuasi sama sekali. Tampaknya kekuatan kaki pria botak itu semua berasal dari tubuhnya. Pada saat yang sama seperti ini terjadi, Yantai dan teman-temannya dengan cepat mundur. Mereka harus menjaga jarak kalau-kalau mereka terpengaruh oleh kedua pria itu. Mereka semua terkejut melihat kaki gajah besar menabrak naga hitam. Ledakan. Suara itu mengguncang pegunungan barbarik dan bahkan para calon kaisar harus saling mendukung untuk berdiri diam. Naga hitam itu kuat, tetapi masih terluka oleh kaki gajah. Ruang mulai runtuh dari zona pertempuran dan menyebar dengan cepat dalam bentuk kipas. Semuanya hancur saat menyebar. Kaki gajah berhenti dan kemudian dengan cepat berbalik untuk bergegas menuju penatua setan kedua. Setan iblis kedua tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia harus mengangkat tombak hitamnya ke kaki gajah. Keduanya saling menabrak dengan konsekuensi besar. Ledakan. Kemudian meledak dengan suara dentuman keras lainnya. The Demon Demon Elder kedua, sudah stres karena situasinya, tidak dapat melakukan apa-apa karena dia segera diledakan. Penatua setan kedua, Yantai terkejut ketika melihat ini. Mereka kemudian berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan penatua iblis kedua yang kuat tidak mampu menghentikan pria botak itu. Apakah ada gunanya tetap di sini? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Yantai dan yang lainnya terbang menuju Elder Iblis kedua dengan kecepatan tertinggi. Di pintu masuk gua, pria botak itu mengambil kembali kakinya. Kaki gajah yang sangat besar berubah menjadi kaki manusia secara instan. Lemah. Pria botak itu menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Tabrakan antara dirinya dan penatua iblis kedua telah menghancurkan bagian bawah gunung dan mengubah tanah di dekatnya menjadi sebuah baskom yang luas. Pria botak itu menghela nafas. Hanya karena formasi kakak lelakinya, gunung suci telah terlindungi dengan sempurna. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari gua, menuju ke bagian dalam gunung suci. Dia tidak pergi setelah penatua iblis kedua yang sudah cukup menderita dengan satu tendangannya. Jika penatua iblis kedua kembali, dia bisa membunuhnya kapan saja. Puluhan ribu mil jauhnya dari gua. Setan iblis kedua berdiri di kekosongan, melihat ke arah gunung suci liar. Kabut hitam di sekitarnya telah menghilang dan wajahnya terungkap. Dia memiliki wajah yang sangat besar dan sangat tua. Namun ini bukan itu intinya, intinya adalah ada tanda aneh menyerupai trisula di dahinya. Dia mengalami cedera internal dan mulutnya berdarah. Pertempuran telah membuatnya begitu marah dan tak berdaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat udara meledak, Yantai dan empat master aola lainnya terbang masuk dan berhenti di sisinya. Penatua iblis kedua, apa yang harus kita lakukan? Yantai takut karena dia bisa mengatakan bahwa penatua iblis kedua telah terluka. Setan-setan kedua menjawab setelah diam lama. Dia menghela nafas dan berkata, kami telah pulang. Dengan bantuan dua monster barbarik yang kuat ini, bahkan master sekte dan penatua iblis pertama tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah dia sekuat itu? Ketika mereka mendengar ini, mereka terkejut. Mereka masih tidak mau percaya apa yang dikatakannya. Mereka hanya berpikir bahwa penatua kedua melebih-lebihkan kekuatan musuh untuk menyelamatkan muka mengingat kekalahannya sendiri. Mereka semua tahu betapa cakap master sekte dan penatua iblis pertama. Jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, siapa yang bisa? Setan-setan kedua memandang lima orang di depannya. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Kamu tidak tahu. Tiga monster barbarik telah hidup selama hampir sepuluh ribu tahun. Mereka adalah keturunan dari divine beast atau spesies langka kuno. Bagaimanapun mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Petik dua. Dia menyipitkan matanya dan melanjutkan, orang yang menendangku adalah gunung gajah, yang dulunya adalah gajah perang kuno. Dia memiliki tubuh terkuat di dunia yang dapat menekan segalanya, jadi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Petik dua. Adapun pria parubaya berpakaian hitam, jika aku benar, dia pasti wingai, yang merupakan drag delapan sayap. Dan yang terakhir, aku tidak tahu apa dia dan dari mana dia berasal. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia berbalik, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Karena mereka tidak bisa membunuh sumo, mereka harus kembali dan membuat rencana lain. Kelima orang penasaran karena mereka tahu sedikit tentang tiga monster barbarik di Pegunungan Barbarik. Mereka bertiga nyaris tidak meninggalkan gunung dan telah dijauhkan dari dunia Cakrawala. Seiring berjalannya waktu sepanjang sejarah, banyak orang telah melupakannya. Oleh karena itu, ketika mereka memiliki ketiga binatang buas untuk pertama kalinya, mereka semua terkejut. Untungnya, mereka bertiga tidak pernah meninggalkan Pegunungan Barbarik. Kalau tidak, binatang buas bisa mengikuti mereka dan membuat seluruh dunia Cakrawala berada dalam kekacauan. Memikirkan hal ini, mereka kembali ke sekte Iblis Neterward dengan Penatua Iblis II. Ada tiga istana antik dan sederhana di halaman luas di dalam Gunung Suci. Namun, kali ini, Sumo melihat istana baru yang lebih kecil di samping tiga bangunan. Tuan, ini istanaku. Lil'8 sangat senang, terbang ke istana seperti kupu-kupu. Yah, Lil'8, kamu harus berhenti memanggilku Tuan. Sumo merasa sangat canggung dipanggil, Tuan, oleh Loli kecil. Selain itu, dia bukan lagi tuannya. Lalu, aku harus memanggilmu apa. Lil'8 menggunakan matanya yang cerah untuk menatap Sumo dengan penasaran. Panggil aku Sumo. Dia menjawab. Mendengar ini, Lil'8 terdiam, cemberut dan cemberut. Dia kemudian berkata, Bolehkah saya memanggil Anda Broter Sumo, sama seperti Saudari King Suan? Bisakah saya? Lil'8 mengenal Hong King Suan dan itulah sebabnya dia tahu bahwa Hong King Suan memanggil Saudara Sumo. Tentu saja, Sumo tersenyum. He he, Broter Sumo, izinkan saya menunjukkan kepada Anda istana tempat tinggal sementara saya. Lil'8 terkikik saat berlari ke istana. Sumo tersenyum. Melihatnya, dia menemukan bahwa Lil'8 tidak hanya memiliki wajah bayi, tetapi dia juga memiliki hati bayi. Itu masuk akal, karena baru lima tahun sejak kelahirannya. Untuk binatang iblis yang memiliki umur sangat panjang, dia berada di masa kecilnya. Itu tidak berarti dia lemah. Sumo menemukan dia sudah di kelas 6 LV8. Itu setara dengan seorang seniman bela diri di LV8 Marsial King Rilem. Kecepatan kultifasinya bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Bab 1078, Yi Xiao Xiao. Sumo memasuki istana setelah Lil'8. Saudaraku Sumo, istanaku luar biasa. Apakah Anda tahu apa itu dibangun? Tersenyum seperti orang dewasa muda, Lil'8 meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga. Biarkan aku melihatnya. Sumo memandangi istana dan mendapati istana itu dibangun dengan batu yang tidak dikenal, yang berwarna hitam dengan garis-garis guntur. Ketika dia mencoba merasakannya, dia merasakan kekuatan guntur. Kekuatan guntur. Sumo memandang Lil'8 dan bertanya. He he. Lil'8 tersenyum dan berkata, ini adalah tander print rock yang unik di pegunungan barbarik, yang sangat langka. Tuan saya memberi tahu saya bahwa itu akan membantu saya berkultifasi. Petik 2. Kamu berkultifasi dengan kekuatan guntur. Sumo bertanya dengan heran. Jika Lil'8 memiliki bakat properti guntur, dia bisa mewarisi istana guntur. Sejauh ini, Illuminious Palace, Virescorching Palace, Darnite Palace, dan Windcloud Palace semuanya memiliki keturunan. Tapi Watermoon Palace, Evergreen Palace, Bright Gold Palace, Earth Earth, dan Tundero's Palace belum. Di antara mereka, Evergreen Palace akan pergi ke Hong Kingsuan dan Earth Palace adalah untuk Zan Luan, tetapi ia tidak memiliki kandidat untuk tiga istana lainnya. Jika Lil'8 memiliki bakat guntur properti yang hebat, dia adalah yang sempurna untuk Tundero's Palace. Namun, Lil'8 adalah demons. Dia tidak tahu apakah dia cocok untuk istana guntur. Tentu saja, kita, Rasdrek 8 sayap, dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan guntur. Saya telah berkultivasi dengan kekuatan guntur sejak saya lahir. Petik 2 Lil'8 menganggup dan kemudian dia membawa Sumo ke ruang latihan. Dia tertawa dan berkata, Brother Sumo, ini adalah ruang pelatihan saya. Itu bagus? Bukan. Petik 2 Itu terlihat bagus. Sumo melirik ke kamar dan sedikit menganggup. Dia tidak bisa menahan kedutan mulutnya. Ada banyak tulang binatang yang berserakan di ruangan itu, yang jelas sedang digerogoti. Sumo tahu itu pasti Loli yang melakukan ini tanpa memikirkannya. Dia menghela nafas di dalam. Meskipun dia terlihat sangat imut, dia masih binatang buas. Lil'8 menunjukkan Sumo di sekitar istananya sebelum suara dingin terdengar. Gadis kecil, datang ke sini. Mendengar suara ini, Lil'8 mengecilkan bahunya. Rupanya, dia takut pada orang ini. Tuanku memanggilku. Ayo pergi. Dia bergegas keluar dari istananya dan berbalik ke yang lain. Sumo harus mengikuti di belakangnya karena dia tahu pria parubaya berpakaian hitam memanggil mereka. Mereka memasuki istana di mana pria parubaya berpakaian hitam berada. Hanya ada pria parubaya berpakaian hitam di dalam istana, yang duduk bersila di atas futon. Pria botak itu tidak ada di sana. Nak, kamu bisa pergi. Pria parubaya dalam pandangan hitam jatuh pada Sumo dan dia berkata dengan dingin. Uh, Sumo berencana untuk mendekatinya dan dia tidak berharap bahwa dia akan menyuruhnya pergi langsung. Pergilah, demi gadisku, aku tidak akan membunuhmu. Pria parubaya berpakaian hitam melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sumo menghela nafas. Karena dia tidak disambut, dia tidak akan tinggal di sini lagi. Pada saat ini, Lil Aid mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pria itu, Tuan, Broter Sumo baru saja tiba, bagaimana Anda bisa membuatnya pergi? Gadis kecil, kamu sudah selesai dengannya. Dia bukan lagi tuanmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Sumo, Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak akan pernah pergi. Suaranya menjadi dingin dan berbahaya. Tanpa gadis itu, dia pasti sudah membunuh Sumo. Baik, saya sedang pergi. Sumo sedikit marah. Dia mengangguk sebelum berbalik keluar. Tunggu. Lil Aid juga marah, tapi dia takut untuk tidak mematuhi tuannya. Karena itu, dia dengan cepat mengejar dan berteriak, Kakak Sumo, biarkan aku melihatmu keluar. Kemudian mereka pergi dari Gunung Suci bersama. Lil Aid, apakah kamu memiliki nama lain? Sumo bertanya. Lil Aid, adalah nama sederhana yang dia berikan padanya karena dia tahu dia adalah Drake Delapan Sayap. Tapi sekarang, nama ini sudah tidak sesuai lagi. Tidak, aku tidak. Tuanku memanggilku gadis kecil. Lil Aid menggelengkan kepalanya. Dengan begitu, aku akan memberimu nama baru. Kata Sumo. Terima kasih, Broter Sumo. Anda harus memberi saya nama yang indah kali ini. Lil Aid bersemangat. Mendengarnya, Sumo tersenyum. Rupanya, dia tidak puas dengan nama itu. Sementara Sumo memutuskan untuk memberinya nama yang bagus, Lil Aid berkata, Nama belakang ras kita adalah Yi, termasuk Tuanku. Yi. Sumo menganggup dan berkata setelah beberapa saat, Itu dia. Yi, siau-siau. Bagaimana ini terdengar? Yi, siau-siau. Mata Lil Aid menjadi cerah dan dia senang. Dia berkata, Yah, aku Yi, siau-siau. Sekarang. Lil Aid merasa bersemangat. Tuannya seperti batang kayu dengan wajah lurus, Yang tidak pernah berpikir untuk memberinya nama yang indah. Saudara Sumo lebih bijaksana. Haha, Sumo tersenyum. Nama ini tidak begitu elegan, Tapi itu cocok untuk Lil Aid. Tidak lama kemudian, Mereka mencapai pintu keluar ke gua Gunung Suci. Sumo melihat keluar, Mengirimkan kesadaran rohaninya. Ketika dia tidak menemukan tanda penatua setan kedua, Dia merasa lega. Tampaknya mereka sudah pergi. Mereka juga mungkin bersembunyi dan menunggu dia keluar. Tapi itu tidak mungkin terjadi, Karena dia tahu penatua iblis kedua telah diusir oleh pria botak itu. Dalam keadaan ini, Penatua iblis kedua seharusnya tidak tinggal lebih lama. Siau-siau, Aku pergi. Sumo memandang Lil Aid dan berkata dengan suara rendah. Lil Aid mengungkapkan ekspresi enggan di wajahnya dan berteriak, Saudara Sumo, Tuanku memberitahu saya selama saya mencapai kelas 7 Kaisar Iblis, Saya bisa keluar dan saya akan pergi untuk melihat Anda. Itu luar biasa, Kamu bisa menemukanku di Istana Cakrawala. Sumo tersenyum dan berkata, Di mana Istana Cakrawala? Lil Aid bertanya, Itu ada di benua tengah. Anda akan melihatnya ketika Anda sampai di sana, Jawab Sumo. Yah, Aku akan melakukannya. Aku menunggumu. Sumo mengucapkan selamat tinggal pada Lil Aid dan terbang ke langit. Dia meninggalkan Gunung Suci Liar di bawah tatapan Lil Aid yang enggan. Setelah meninggalkan Gunung Suci Liar, Sumo tidak terbang menuju Laut Timur. Sebaliknya, Ia kembali ke Benua Tengah. Dia keluar karena mengumpulkan sumber daya budidaya sampai dia diburu ke Pegunungan Barbarik. Sekarang tidak ada yang mengejarnya, Dia pasti akan kembali ke Benua Tengah. Sekte Iblis Neterward. Sambil bergegas melalui kekosongan, Sumo memikirkan musuh yang mengejarnya. Ini bukan pertama kalinya dia dikejar oleh Sekte Iblis Neterward dan dia siap untuk membalas dendam. Mungkin yang lain bisa menunggu, Tetapi dia tidak bisa. Begitu dia kembali ke Benua Tengah, Dia ingin membalas. Bab 1079, Bertemu Yin Ting lagi. Benua Tengah, Kota Biru Tenang. Itu terletak di Tenggara Benua Tengah dengan ratusan ribu orang. Ada kubu besar Sekte Iblis Neterward di dalamnya. Itu milik Sadie Hall, Yang bertujuan mengumpulkan sumber daya untuk Neterward Devil Sek. Neterward Devil Sek terletak di Devil Abyss dan didukung oleh ratusan benteng di seluruh Benua Tengah. Benteng ini adalah rumah besar dengan ratusan orang yang tinggal di dalam yang datang dari Sadie Hall. Itu adalah hari yang cerah dan langit cerah. Tiba-tiba, seberkas pedang mengerikan Kim Robek langit dan memotong sebuah rumah besar. Ledakan. Setelah ledakan, seluruh mansion meledak menjadi dua bagian. Bangunan-bangunan di sekitarnya telah menjadi abu, Dan tanda pedang mengerikan yang tak berdasar muncul di bumi. Tolong. Berteriak terdengar segera dan ratusan orang telah meninggal di rumah besar. Siapa itu? Siapa yang menyerang kita? Siapa yang melakukan ini? Apakah dia akan mati? Sejumlah besar ahli dari Sadie Hall keluar dari mansion dan berteriak ke langit. Kemudian, mereka melihat seorang pria muda dengan wajah dingin perlahan turun. Ini sumo. Sumo. Ayo keluar dari sini. Kerumunan ketakutan ketika mereka melihat wajah pemuda itu dan segera mulai melarikan diri. Orang yang melakukan ini adalah sumo, yang baru saja kembali dari pegunungan barbarik. Semua orang di firmamen world tahu bahwa sumo hampir berdiri di puncak dunia. Sekarang sumo datang untuk membunuh mereka, bagaimana mereka berani tinggal lebih lama lagi? Mereka harus melarikan diri. Pergi untuk mati. Sumo meluruskan wajahnya dan melambaikan tangannya tanpa henti, menembakkan sembilan sinar cahaya dingin. Dia mulai memanen kehidupan orang-orang ini. Untuk sekte iblis Neterward, sumo tidak punya belas kasihan selain membunuh keinginan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghancurkan lebih dari sepuluh benteng dari Neterward Devil Sek dan yang ini akan menjadi yang berikutnya yang akan dia hilangkan. Pada saat yang sama, sumo mengeluarkan bilion demonic swat dan mulai membantai. Darah dan bagian tubuh terciprat di antara cahaya pedangnya dan seluruh mansion telah menjadi neraka shuro. Darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di aliran dan mengalir menuju bilion demonic swatnya. Karena sumo tidak lagi membutuhkan darah ini, dia menyerahkannya kepada bilion demonic swat. Yang dia butuhkan adalah ramuan surgawi para pria ini. Ratusan orang terbunuh dalam nafasnya dan tanah telah ditutupi dengan tubuh yang dimutilasi. Aha! Ketika sumo hendak membersihkan pertempuran, dia menemukan seekor ikan yang hilang yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Ada seorang pria muda berpakaian hitam dan dia akan menghilang. Desir! Tidak ada waktu untuk mengumpulkan instrumen. Sumo menyelimuti seluruh rumah dengan pikirannya dan melemparkan semua tubuh ke dalam peta surgawi. Kemudian, dia memegang pedangnya dan terbang setelah ikan yang hilang. Dia memburu pria itu karena dia mengenalnya. Namanya adalah Yin Ting, seorang jenius dalam daftar 10 ribu talenta. Ketika sumo pertama kali memasuki pegunungan kabut, dia telah diburu oleh pria ini. Jadi ketika dia bertemu lagi, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Di sisi lain, Yin Ting, pada saat ini, wajahnya pucat. Ketika dia keluar dari mansion dan melihat sumo, hal pertama yang dia pikirkan adalah berlari. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak lari, dia akan mati dengan cara yang lebih menyedihkan daripada orang lain. Sumo tidak akan membiarkannya pergi sejak terakhir kali ketika dia diburu, dia hampir mati. Swosh! Yin Ting terbang secepat mungkin dan dia telah melarikan diri ribuan mil hanya dalam beberapa nafas. Suara mendesing. Saat itu, Yin Ting mendengar suara keras terdengar di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sumo datang dan itu ketakutan. Yin Ting, lama tidak bertemu. Melihat Yin Ting di depan, sumo mencibir dan mendekati pedangnya. Yin Ting, yang berada di LV8 Martial King Realm, telah sepenuhnya jauh di belakang sumo. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Suara mendesing. Sumo hanya butuh dua nafas waktu untuk mengejar ketinggalan dengan Yin Ting. Yin Ting sangat ketakutan. Dia bukan lagi pria sombong yang memburu sumo. Pergilah. Tiba-tiba, sumo berteriak dengan suara rendah, menembakkan beberapa pedang spiritual natal. Mereka menyusul Yin Ting dan segera mengelilinginya. Tunggu, Yin Ting berhenti berlari dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani bergerak karena dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari sumo. Yin Ting, kamu pernah datang setelah aku dan aku akan mengejarmu. Kami bahkan, sumo tersenyum dan berkata. Apa yang kamu inginkan, sumo? Yin Ting berkata dengan suara berat, berusaha untuk tenang. Kamu adalah musuhku, tentu saja, aku ingin membunuhmu. Sumo menambahkan. Mendengar ini, Yin Ting merasa hatinya menyusut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sumo menghentikannya. Jika kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan, aku mungkin berubah pikiran. Apa yang ingin kamu ketahui? Yin Ting merasa sedikit lega selama dia punya kesempatan untuk pergi. Saya mendengar bahwa Anda adalah murid inti dari Master Aula Sadi. Anda harus sangat akrab dengan Sekte Iblis Neterworld. Sumo bertanya. Ya, aku tahu. Yin Ting mengangguk. Ceritakan tentang, Penatua Iblis. Berapa banyak tetua Iblis yang kamu miliki? Sumo bertanya. The Demon Elder. Yin Ting dengan cepat menggerakkan matanya. Keberadaan Penatua Iblis telah menjadi rahasia dan murid normal mereka dan pelindung tidak seharusnya tahu tentang mereka. Bagaimana sumo bisa tahu? Aku sarankan kamu untuk tidak membohongiku, karena jika kamu melakukannya, kamu akan lenyap dalam kepulan. Sumo berkata dengan dingin. Yin Ting membeku. Setelah beberapa saat berpikir, dia menjawab, Para tetua Iblis sekuat Master Sekte, yang menikmati status tinggi dalam Sekte. Ada dua Penatua Iblis di Sekte kami. Petik 2. Yin Ting mengatakan yang sebenarnya kepada sumo. Dia kebetulan tahu tentang Penatua Iblis karena dia adalah murid dari Master Sadi Hall. Dia tidak berbohong kepada sumo. Selama dia melakukannya, dia akan mati lebih cepat karena sumo sudah tahu tentang Penatua Iblis. Dua Penatua Iblis. Sumo sedikit mengangguk. Terakhir kali, orang yang memburunya adalah Penatua Iblis kedua, jadi harus ada Penatua Iblis pertama. Dia merasa agak berat. Karena Penatua Iblis kedua adalah pakar calon kaisar, Penatua Iblis pertama juga harus menjadi calon kaisar. Dan mereka juga memiliki Master Sekte yang berarti mereka memiliki tiga calon-calon kaisar. Itu lebih kuat daripada kekuatan lainnya. Setidaknya, dalam kognisi sumo, tidak ada Sekte Super memiliki lebih dari satu calon-calon kaisar. Ini mengerikan. Dengan orang-orang ini, Neterward Devil Sekte bisa menghancurkan kekuatan super apapun. Bab 1080. Mereka telah menyembunyikannya dalam-dalam. Petik 2. Sumo mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Saya tidak punya ide. Yin Ting menggelengkan kepalanya. Engah. Salah satu lengan Yin Ting terputus dengan cahaya dingin tepat setelah dia selesai berbicara. Aduh. Yin Ting menjerit dan rasa sakit itu membuat wajahnya pucat dan berkeringat. Apa katamu? Sumo marah. Yin Ting tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika dia tidak merasakan sakit. Kamu. Yin Ting sangat marah sehingga dia ingin membunuh Sumo, tetapi dia harus menekan kemarahan di dalam hatinya karena dia tahu dia tidak punya kesempatan untuk menang. Satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan melakukan apa yang dia katakan. Aku benar-benar tidak tahu. Yin Ting menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar ingin aku menyakitimu. Sumo mencibir dan perlahan mengangkat miliar pedang iblisnya seperti tukang daging yang tak berperasaan. Tunggu sebentar. Yin Ting merasa sangat menyeramkan sehingga ia akan membasahi celananya. Aku teringat. Saya akan menceritakan semuanya. Ketika dia melihat Sumo mengangkat tangannya, Yin Ting berteriak dan tidak berani menyembunyikan apapun. Itu benar. Sekarang, katakan padaku, apa tujuanmu? Sumo berhenti dan bertanya sambil tersenyum. Kita akan menyatukan dunia cakrawala. Itulah sebabnya kami menyembunyikan kekuatan kami. Petik dua titik. Untuk menyatukan dunia cakrawala. Sumo menyipitkan matanya. Deneterward Devil Sekte memiliki ambisi besar dan mereka ingin menyatukan dunia cakrawala. Namun, tidak mungkin bagi Sekte Iblis Neterward untuk menyatukan dunia cakrawala, meskipun itu sangat kuat. Kapan kamu siap untuk mengambil tindakan? Sumo bertanya lagi. Kami sudah di sana. Ada dua kekuatan besar yang mau bekerja sama dan mendukung kami sekarang. Kami hanya menunggu waktu yang tepat. Yin Ting berteriak dan meludahkan semua yang dia tahu. Baginya pada saat ini, hal penting yang harus dia lakukan adalah tetap hidup. Siapa dua kekuatan itu? Sumo mengerutkan kening dan bertanya. Jika dunia cakrawala mendapat bantuan dari kekuatan super lain, mereka bisa memiliki kemungkinan besar untuk menyatukan dunia cakrawala. Selama dia tahu siapa mereka, dia akan menghancurkan mereka terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku bukan siapa-siapa di klan suci. Yin Ting menggelengkan kepalanya pahit. Kamu benar-benar tidak? Sumo menyipitkan matanya tanpa wajah. Dia berkata, jika kamu menahan sesuatu, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Aku benar-benar tidak tahu bahkan jika kamu membunuhku. Yin Ting berteriak keras. Dia mengatakan yang sebenarnya, karena berdasarkan levelnya, dia tidak punya hak untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Gurunya, penguasa olasadi tidak akan mengatakan itu padanya. Melihat ini, Sumo percaya bahwa dia tidak tahu lebih banyak. Apakah kamu tahu di mana wanita yang ditangkap Wusan? Sumo bertanya tentang Hong King Suan. Dia tidak mendapat jawaban dari Huang Fu King dan dia berharap Yin Ting bisa mengetahui sesuatu. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun. Petik 2 Setelah mendengar ini, Sumo menghela nafas di dalam. Di mana tepatnya Hong King Suan. Inilah yang paling dia khawatirkan. Yah, kamu bisa mati. Petik 2 Menghela nafas lagi, Sumo tidak akan bertanya lagi. Dia tiba-tiba mengeluarkan bilion iblis swatnya dan memotong Yin Ting dengan kepala. Engah. Cahaya pedang menyala dan darah memercik saat kepala Yin Ting terlempar ke udara. Kamu bilang kamu akan membiarkan aku pergi. Petik 2 Bahkan di penggal, Yin Ting belum mati. Dia berteriak dengan marah karena Sumo mengatakan dia akan mempertimbangkannya. Aku sudah mempertimbangkan. Saya hanya memotong kepala Anda alih-alih membakar Anda menjadi abu. Kata Sumo Masam. Yin Ting berteriak keras sampai kepalanya jatuh, tidak membuat suara. Tubuh dan darahnya mengalir ke bilion demonic swat saat Sumo mengeluarkan ramuan surgawi secara langsung. Selama periode waktu ini, Sumo telah menghancurkan selusin benteng sekte iblis dunia dan mengumpulkan ribuan eliksir surgawi di alam Marsial Raja. Dia bahkan menemukan beberapa ramuan surgawi di Marsial Royal Realm. Namun, ini tidak cukup baginya. Dia telah kehabisan sumber daya budidaya. Dia harus mendapatkan lebih banyak, semakin banyak semakin baik. Setelah waktu yang singkat, Sumo melompat ke udara dan pergi, menuju ke kubu selanjutnya dari sekte iblis Neterward. Setengah bulan kemudian, dia menghancurkan tiga benteng lain dari sekte iblis Neterward dan tiba di selatan benua tengah. Di sini sudah sangat dekat dengan Istana Kaisar Suan. Sumo terbang ke Istana Kaisar Suan setelah berpikir sebentar. Dia belum melihat siar untuk waktu yang lama, dan dia ingin melihatnya. Selain itu, dia telah menghancurkan begitu banyak benteng dari sekte iblis Neterward, yang berarti selama dia melanjutkan ini, penatua iblis kedua akan menyusulnya cepat atau lambat. Dia belum cukup kuat untuk bertarung dengannya. Dua hari kemudian, Sumo tiba di Istana Kaisar Suan. Istana itu tampak sama seperti biasanya. Ketika Sumo terbang melewati gerbang utama, seluruh istana kaget. Sumo kembali. Sumo sebenarnya kembali. Petik 2. Aku dengar Sumo sudah mencapai LF-9 dari Kerajaan Marsial Royal. Petik 2. Apakah dia datang untuk melamar? Banyak orang di istana luar Istana Kaisar Suan bergosip keras. Saat ini, kemanapun Sumo pergi, ia akan menarik perhatian. Ini bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena identitasnya sebagai penguasa Istana Cakrawala. Sumo memasuki Istana Kaisar Suan dan langsung menuju Istana Dalam, terbang ke Istana Sier. Istana itu sangat mewah dan dibangun dari batu giyok putih, ditutupi dengan ubin berlapis emas, yang tampak sangat indah. Berderak. Gerbang itu terbuka begitu Sumo mendarat di depan Istana. Sier dalam gaun biru keluar. Sier, Sumo berkata dengan lembut. Saudara Sumo, kamu akhirnya kembali. Sier tersenyum lembut seperti air. Iya, Sumo mengangguk berat, mengungkapkan senyum lembut di wajahnya. Saudara Sumo, saya belum memberi selamat kepada anda tentang penampilan Istana Cakrawala. Sier tertawa dan berkata. Terima kasih. Istana Cakrawala hanya mengikuti situasi umum. Sumo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lalu dia berkata, ayo jalan-jalan. Baik. Sier mengangguk dan berjalan di dalam Istana Dalam dengan Sumo. Tidak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut. Sumo dan Sier berdiri di sana berhadap-hadapan, menyusul. Faktanya, Sumo adalah orang yang berbicara, dan Sier hanyalah pendengar yang pendiam. Tentu saja, ada sesuatu yang tidak ingin dikatakan Sumo, seperti diburu oleh sekte iblis Neterward, yang hanya akan mengkhawatirkan Sier. Bab 1081 banding 1081. Sier, bagaimana kultifasi anda? Di puncak gunung, mereka mengobrol, berpegangan tangan satu sama lain dan melihat awan di antara gunung-gunung. Saya telah menerobos ke alam bela diri Raja LF-8 beberapa hari yang lalu. Petik 2. Bisik Sier, menyandarkan kepalanya di bahu Sumo, menikmati kedamaian yang berharga ini. Baik, jiwa bela diri Cian Phoenix anda sangat langka, meskipun itu bukan jiwa bela diri Phoenix asli, masih keturunan Phoenix. Kata Sumo sambil tersenyum. Dia tahu dia memiliki bakat yang sangat mengesankan. Ngomong-ngomong, Sier, keterampilan kultifasi seperti apa yang kamu latih? Sumo bertanya karena dia ingat sesuatu. Aku sedang berlatih, Infiniteness Dark Classic. Ini adalah keterampilan kultifasi Royal Upper. Sier menjawab, klasik ini adalah keterampilan budidaya terbaik di Istana Kaisar Suan. Hanya ada satu keterampilan kultifasi kekaisaran bawah di Istana Kaisar Suan, yang telah kehilangan kertas dan tidak cocok untuknya. Atribut apa yang dimiliki oleh, Infiniteness Dark Classic, ini? Sumo bertanya. Dia telah menyiapkan keterampilan kultifasi kekaisaran untuknya. Dia telah memperoleh banyak keterampilan kultifasi kekaisaran dan dia bersedia berbagi dengan Sier. Tidak ada atribut khusus dengan itu. Ini adalah keterampilan yang relatif netral, jawab Sier. Mendengar ini, Sumo mulai berpikir. Dia akan memberi Sier keahlian menengah kekaisaran atau atas, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia hanya tidak tahu apa yang dimiliki bakat properti Sier. Jika dia memiliki bakat properti yang baik, dia bisa mewarisi Legacy of Nine Palaces. Meskipun bakat propertinya rata-rata, itu akan berhasil. Jika Sier bisa mewarisi warisan super seperti sembilan istana, itu akan menjadi hasil yang paling ideal. Sier, bagaimana bakat properti Anda? Sumo bertanya segera. Bakat properti saya. Mendengar ini, Sier memindahkan kepalanya dari bahu Sumo dan berkata, saya memiliki properti kayu yang lebih baik, dan properti air saya tidak buruk. Begitu pula sisanya. Petik 2. Karena Sier tinggal di Istana Kaisar Suan, dia pasti telah menguji bakat propertinya, jadi dia mengenal mereka dengan sangat baik. Properti kayu adalah yang terbaik. Sumo menjadi bersemangat sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu, properti kayu berhubungan dengan Istana Evergreen, yang telah ditugaskan ke Hongking Suan, meskipun dia hilang pada saat ini. Namun, meskipun Sier memiliki properti air yang kurang baik daripada properti kayu, dia masih bisa mewarisi warisan. Datanglah ke Istana Cakrawala bersamaku, Sier. Sumo tersenyum. Dia telah memutuskan. Sier akan mewarisi Istana Watermoon. Dia bukan keturunan terbaik untuk Istana Watermoon, tapi dia bukan yang terburuk. Selain itu, Sier sangat berbakat dalam Marsial Sol yang akan menjadikannya seorang master istana yang baik dari Istana Watermoon. Baik, Sier mengangguk. Dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepada Sumo. Kemudian, mereka berdua berhenti berbicara, tetapi Sumo memikirkan keturunan untuk sembilan istana. Jika Sier bisa mewarisi Istana Watermoon, hanya Istana Brightgold, Istana Bumi, dan Istana Guntur yang tidak memiliki keturunan. Zan Luan dan Lil Ait bisa menjadi kandidat untuk Istana Bumi dan Istana Guntur, tetapi Istana Brightgold masih terbuka. Sier menyandarkan kepalanya ke bahu Sumo lagi. Dia menunggu tetapi dia mendapati Sumo dalam kesunyian, jadi dia bertanya, Saudaraku Sumo, ada yang ingin kau katakan padaku. Bahkan, Sier akan bertanya kepadanya apakah dia ada di sini untuk melamar. Tapi dia seorang wanita dan itu seharusnya bukan tempatnya untuk bertanya. Penatua ke-13 memberitahunya setelah dia kembali dari Istana Cakrawala bahwa Sumo akan melamar sebentar lagi. Sier telah menantikan hal ini sejak lama. Tidak, aku tidak. Aku di sini untukmu. Sumo menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sumo tidak pernah berpikir untuk membuat proposal. Dia sibuk mengembangkan Istana Cakrawala, berperang melawan Sekte Iblis Neterward, dan dia harus menemukan Hong King Suan yang masih hilang. Dia tidak ingin menikah. Tunggu, mendengar ini. Sier tertegun. Sumo tidak datang ke sini untuk melamar. Ada apa? Sier. Sumo bingung dan bertanya. Tidak ada. Sier dengan lembut tersenyum. Dia ingin tahu mengapa, tetapi dia tidak tahu. Dia bahagia selama mereka bisa tetap bersama seperti ini. Dia tidak harus menikah dengannya. Karena itu, mereka berdua hanya berdiri di puncak gunung, tertiup angin dingin dan menikmati kedamaian langka. Suosh. Beberapa saat kemudian, seorang pria terbang dan berhenti di depan mereka. Menguasai. Sumo berbalik dan menemukan Penatua ke-13 telah datang. Dia segera memberi hormat kepadanya. Penatua ke-13. Sier memberi hormat pada saat yang sama. Sumo dan Holy Maiden, senang bertemu denganmu. Petik 2. Penatua ke-13 tersenyum dan berkata, Sumo, aku senang kau masih melihatku sebagai Tuan. Petik 2. Penatua ke-13 mendesah di dalam dirinya. Dia hanya seorang guru satu hari di Sumo dan dia benar-benar tidak mengajarkan apapun kepadanya. Dia terkejut bahwa Sumo memanggilnya Tuan. Mengingat status dan kemampuan Sumo, dia tidak perlu melakukan ini. Namun, dia begitu sopan dan baik padanya di depan umum dan secara pribadi, yang sangat menghiburnya. Sementara itu, Penatua ke-13 memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Jika dia tahu Sumo akan sangat berbakat, dia akan menganggapnya sebagai murid ketika mereka berada di kota Suniwood. Seorang master untuk sehari adalah master untuk seumur hidup, master. Sumo berkata dengan tulus. Baik, baik, baik. Penatua ke-13 mengulanginya tiga kali. Sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, Penatua ke-13 tertawa dan berkata, Ketua Sekte membutuhkan kalian berdua di balai konferensi. Petik 2. Tentu. Sumo dan Sier keduanya mengangguk. Kemudian, mereka terbang bersama ke aula konferensi. Di aula konferensi. Ketika Sumo tiba, pemimpin Sekte, DC, Penatua pertama, Gunung Huatai, dan puluhan Penatua lainnya telah duduk di aula. Ayah, Sier memberi hormat kepada DC. Tapi, Tuan Sekte, Sumo berkata dan memberi hormat juga. Meskipun dia telah menjadi master istana dari Istana Cakrawala, dia masih seorang murid dari Istana Kaisar Suan, dia harus menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuan. Baik. DC dengan Brokaderobe berkata di kursi utama, melambaikan tangannya, duduk. Iya. Kemudian, Sumo dan Sier menemukan dua kursi untuk duduk. Bab 1082, mengambil Sisi. Di aula konferensi. DC duduk tinggi di atas kursi utama, memandangi Sumo. Dia berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, Sumo, jika kamu akan mengajukan proposal, kamu harus datang langsung kepada aku. Berbuat salah. Sumo tertegun karena dia tidak datang untuk melamar kali ini. Namun, karena DC telah memberitahu semua orang bahwa dia datang untuk melamar, dia tidak dapat menyangkalnya. Sumo tahu dengan jelas dalam hatinya bahwa DC melakukan ini dengan sengaja karena meskipun dia tidak datang ke sini untuk melamar, dia harus melakukannya setelah dia mengatakan itu. Kamu benar, Sumo mengangguk. Lalu apa yang kamu bawa? DC bertanya sambil tersenyum. Hem, Sumo berhenti. Sepertinya dia harus melamar hari ini. Jika dia mengatakan dia tidak datang untuk melamar, dia mungkin akan tersapu. Intinya adalah jika dia melakukan itu, Sier akan terluka. Setelah beberapa saat, Sumo melambaikan tangannya dan tiga harta muncul tiba-tiba di depannya, mengambang di udara. Itu adalah slip giyok, pedang panjang, dan perisai. Semua orang terdiam ketika mereka melihat tiga harta karun dan tatapan mereka terjebak dengan mereka. Bahkan DC telah membuka lebar matanya, menatap ketiga harta karun itu. Karena selain slip giyok, pedang panjang dan perisai keduanya senjata rendah surgawi kekaisaran. Dua imperial divine, divine weapons. Bahkan istana Kaisar Suan hanya punya satu. Tuan Istana, aku tidak punya banyak hadiah pertunangan, di sini hanya keterampilan budidaya imperial bawah, pedang panjang kekaisaran bawah, dan perisai pertahanan imperial bawah. Sumo berkata dengan keras. Hadiah pertunangan seperti tiga harta imperial akan menjadi yang paling berharga di Cakrawala dan Benua. Sumo seharusnya tidak membawa mereka keluar, tetapi dia melakukannya karena dia ingat bahwa Kaisar Suan Peles banyak membantunya di Danau Jade Cloud. Harta karun itu berharga, begitu pula bantuannya. Baik, Anda sangat baik melakukan itu. Terima kasih dan saya akan mengambilnya. Petik 2. DC tertawa. Dia tidak akan menolak mereka sama sekali. Dia melambaikan tangannya untuk memegangi tiga harta dan dengan serius menyimpannya. Melihat ini, para tetua lainnya semua tersenyum. Meskipun mereka tidak bisa memiliki imperial divine weapons ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan keterampilan kultifasi lower imperial. Sier juga sangat senang dan wajahnya menjadi memerah dan cantik. Kemudian DC bertanya, Sumo, kapan kamu akan menikah? Pernikahan. Sumo terdiam. Dia sudah melamar dan pernikahan tidak bisa dihindari. Namun, sebelum dia menjawabnya, DC menambahkan, tanggal 6 Juni adalah hari yang menyenangkan dan sangat cocok untuk pernikahan. Ayo lakukan. DC hanya membuat keputusan secara otokratis dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk membantahnya. Kesalahan gelombang. Sumo terdiam. Dia berpikir dalam benaknya, karena kamu sudah membuat pikiranmu, mengapa kamu bertanya padaku tentang hal itu. DC bertindak seolah tidak ada yang mau menikahi Sier. Untungnya, Sumo tidak menentang pernikahan itu, tetapi jika itu adalah sesuatu yang lain, dia akan marah. Itu bagus. Dua bulan kemudian, tanggal 6 Juni, Sumo mengangguk. Cepat atau lambat tidak masalah. Haha, itu hebat. DC memasang wajah bahagia. Melihat Sumo dan putrinya, dia merasa dia tidak bisa lebih puas. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Sumo menjadi menantunya di firmamen N Continent. Pada saat ini, DC tidak bisa menahan memikirkan muridnya, sangguan Hao, dan menghela nafas di dalam. Sangguan Hao telah hilang untuk sementara waktu dan bahkan dia tidak bisa menemukannya. Murid ini sangat penting bagi DC. Meskipun dia memiliki Sumo, dia tidak ingin kehilangan muridnya. Sumo menoleh ke Sier, yang duduk di sebelahnya dan berkata, Sier, kita akan menikah dalam dua bulan. Iya, Sier yang berat mengangguk. Dia tidak menundukkan kepalanya dengan malu-malu, sebaliknya, dia menatap Sumo dengan matanya yang seperti air, dengan gembira dan lembut. Sumo, mari kita bicara tentang pernikahan. Kata DC. Sumo mengangguk dan bergabung dengan diskusi. Dia tidak punya rencana besar untuk pernikahan dan dia menginginkannya sesederhana mungkin. Namun, DC dan para tetua ada di halaman lain. Mereka bersikeras melakukan upacara besar dan mengundang seluruh dunia ke pesta pernikahan. Menurut DC, Sumo adalah seorang ahli terkenal di dunia Cakrawala dan dia juga adalah penguasa istana Cakrawala, dan pengantin wanita akan menjadi putrinya. Bagaimana pernikahannya bisa begitu sederhana? Di bawah keadaan ini, Sumo harus menerima dan menyiapkan pernikahan besar. Sumo, ada satu alasan lagi untuk memiliki pernikahan yang besar. DC berkata dengan suara rendah. Sumo ragu, apakah kamu? Apa itu? DC menegakkan wajahnya, melihat keluar istana, cahaya terang melintas di matanya. Seluruh dunia Cakrawala, yang terlihat tenang, telah dalam bahaya untuk waktu yang lama dan pernikahan akan menjadi awal dari segalanya. Kata DC. Tolong beritahu saya lebih banyak. Sumo tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Sekte Iblis Neterward telah menunggu dan mereka ingin menyatukan keseluruhan. Mereka juga mendapat bantuan. Mereka akan mengendalikan seluruh dunia Cakrawala. Petik 2. DC menambahkan, menatap langit, istana Kaisar Suan dan istana Cakrawala akan membuat sekutu setelah pernikahan, dan pavilion langit laut akan bergabung dengan kami. Jadi, setelah pernikahan, akan ada dua kubu, kam kami dan sekte setan Neterward. Kita bisa tahu sikap pasukan lain di pernikahan dan membuat mereka memihak. Inilah sebabnya aku mendorongmu dan siar untuk menikah. Lebih cepat daripada nanti. Petik 2. DC menjelaskan tujuannya. Sumo tidak pernah melihat itu datang dan dia harus mengakui bahwa DC memiliki gambaran yang lebih besar daripada dirinya. Memang, dia yang membuat titik. Mereka bisa melihat sikap semua orang melalui pernikahan dan membuat mereka memihak. Bab 1083, Aliansi. Sumo membahas persiapan dengan DC untuk waktu yang lama sebelum dia meninggalkan Aula Konferensi dengan Sier. Setelah itu, dia menemani Sier di istananya selama beberapa jam sebelum dia kembali ke tempatnya. Dia akan tinggal di Istana Kaisar Suan selama beberapa hari sebelum membawa Sier ke Istana Cakrawala. Tujuan utama perjalanannya kali ini adalah untuk mengumpulkan sumber daya budidaya, tetapi jumlah eliksir surgawi yang telah ia kumpulkan masih jauh dari cukup. Meskipun ia telah memperoleh beberapa ribu ramuan surgawi, kebanyakan dari mereka adalah dari Rilem Martial King. Sangat sedikit dari kerajaan-kerajaan Martial. Selain itu, mereka datang dari seniman bela diri Martial Royal Rilem tingkat rendah dan tidak akan cukup baginya untuk menerobos. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia berencana untuk kembali ke Istana Cakrawala terlebih dahulu dan mulai memperbaiki kultifasinya dan memperkuat fondasinya. Seharusnya ada banyak hadiah dari berbagai kekuatan selama upacara pernikahannya, yang mungkin bisa bertahan sampai eleve tiga Martial Royal Rilem. Sumo duduk diam di istananya dan kemudian mengeluarkan bola yang menyelaukan sebesar semangka. Itu adalah Dragon Ball Semu. Aku ingin tahu seberapa kuat itu. Mata Sumo berbinar, karena dia tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan kultifasinya, dia hanya bisa mengolah kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya telah menyaingi seorang seniman bela diri eleve satu Martial Royal Rilem sejak lama, tetapi tidak membaik sejak saat itu. Dragon Ball tidak hanya mengandung sejumlah besar energi naga banjir, tetapi juga mengandung Dragon Force yang kuat. Itu sempurna untuk mengolah tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, Sumo memasuki ruang peta surgawi dengan bola naga dan mulai meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia duduk bersila di dataran kosong dan memegang Dragon Ball Semu di telapak tangannya. Sumo mengerahkan jiwa bela dirinya sedikit dan mencoba menyerap energinya. Kemudian, energi di dalam Dragon Ball mulai mengalir ke tubuhnya seperti banjir yang menderu. Bola naga memang kuat, Sumo senang dengan jumlah energi di Dragon Ball Semu. Itu mengandung bahkan lebih banyak energi daripada beberapa eliksir surgawi Martial Royal Rilem tingkat rendah dikombinasikan. Selain itu, itu juga termasuk sejumlah besar kekuatan naga murni. Swash! Sumo memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu. Dia melemparkan bola naga tinggi-tinggi ke udara dan mengerahkan devoring Martial Soul-nya hingga kekuatan maksimumnya. Kekuatan melahap yang kuat menelan Dragon Ball Semu secara instan, menyedot jumlah energi yang terkandung di dalamnya. Sumo segera mengaktifkan Archean Dragonescue Elephant skill dan tubuh tempur Dragonescue Elephant. Dia mulai memancarkan cahaya kemasan dan memancarkan kekuatan naga yang sangat besar. Sumo mencoba yang terbaik untuk menyerap dan memurnikan energi Dragon Ball. Semua daging dan tulangnya gemetar dan bahkan gemuruh. Bayangan raksasa naga Dragonescue terus muncul dan menghilang di tubuh Sumo, menderu terus-menerus. Bayangan gajah kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak di seluruh tubuhnya. Tubuhnya menyerap energinya secepat mungkin. Dengan kata lain, dia tidak bisa mempercepat proses lagi. Di masa lalu, bahkan jumlah besar spiritual ki atau esensi darah naga hitam banjir tidak bisa mendorong tubuhnya ke batasnya. Tubuh fisiknya seperti lubang hitam tak berujung. Namun, satu Dragon Ball Semu sudah cukup untuk memaksa tubuhnya untuk mencapai batasnya sekarang. Kekuatan fisik Sumo melambung tinggi sehingga dia mengalami rasa sakit yang hebat dari daging dan tulangnya. Namun, Sumo hanya mengabaikan rasa sakit yang terus menyerap energi Dragon Ball. Namun, dia melambat sedikit kalau-kalau tubuhnya tidak tahan dan akhirnya menjadi bumerang lagi. Waktu perlahan berlalu ketika kekuatan fisik Sumo terus tumbuh tanpa batas. Puncak LV-1 Martial Royal Realm Awal LV-2 Martial Royal Realm Puncak LV-2 Martial Royal Realm Awal LV-3 Martial Royal Realm Tanda seru Setelah sekitar 80 jam, Sumo berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Kekuatan fisiknya setara dengan LV-5 Martial Royal Realm sekarang. Meskipun begitu, dia tidak menghabiskan semua energi di dalam Dragon Ball Semu. Namun, itu menjadi transparan dan berkurang lebih dari 50%. Itu adalah pertanda bahwa energi yang tersisa tidak banyak. Sumo hanya berhenti berkultivasi karena dia mendengar melalui peta surgawi bahwa seseorang telah datang ke rumahnya dan mengetuk pintunya. Dia menyelipkan Dragon Ball Semu dan meninggalkan Divine Map Space. Kemudian, dia membuka pintu istananya dan menemukan Sier berdiri di sana sambil tersenyum. Sier tidak mengikat rambutnya hari ini dan dia mengenakan gaun giyok ketat yang menekankan sosoknya yang sempurna. Saudara Sumo, bukankah sebaiknya kita berangkat? Sier bertanya sambil tersenyum. Ya, ayo pergi. Sumo mengangguk. Dia sudah menghabiskan beberapa hari berkultivasi. Dia meninggalkan istana bersama Sier untuk mengucapkan selamat tinggal pada DC, Penatua ke-13, dan yang lainnya. Kemudian, pasangan itu meninggalkan Istana Kaisar Suan dan menuju ke Istana Cakrawala. Setelah Sumo dan Sier meninggalkan Istana Kaisar Suan, diumumkan berita upacara pernikahan pasangan itu ke dunia. Kaisar Suan Palace juga mengundang semua ahli dan pasukan atas nama Sumo untuk menyaksikan upacara di Istana Firmamen pada tanggal 6 Juni. Itu bahkan mengumumkan pada saat yang sama bahwa itu akan membentuk aliansi dengan Istana-Istana dan hidup dan mati bersama. Seluruh dunia Cakrawala dikejutkan oleh berita itu. Aliansi antara Istana Cakrawala dan Istana Kaisar Suan adalah masalah besar. Istana Cakrawala memiliki kejeniusan seperti Sumo dan juga sejumlah besar sumber daya. Dengan bantuan negara adidaya seperti Istana Kaisar Suan, kekuatannya akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Di masa lalu, Sumo dan Kaisar Suan Peles tidak bermitra secara resmi meskipun ikatan mereka kuat. Pasti ada tujuan besar di balik aliansi resmi mereka sekarang. Sementara seluruh dunia Cakrawala masih sok, dikejutkan dengan berita besar lainnya, bahwa pedagang terbesar di dunia, Skysi Pavilion, juga akan membentuk aliansi dengan Istana Cakrawala. Seluruh dunia tertegun, kekuatan gabungan dari ketiga kekuatan super ini telah jauh melebihi kekuatan super lainnya. Semua ahli di dunia diam-diam menebak niat mereka. Apakah ketiga kekuatan super bergabung untuk menaklukkan seluruh dunia Cakrawala? Banyak negara adidaya merasakan tekanan luar biasa karena Sumo. Semua orang tahu bahwa Sumo adalah dalang di balik aliansi ini. Tanpa Sumo, Istana Kaisar Suan dan Pavilion Langit Laut tidak mampu melakukan apapun sendiri. Bab 1084, Harta Luar Biasa. Mari kita kesampingkan reaksi semua kekuatan di dunia terhadap aliansi antara Istana Cakrawala, Istana Kaisar Suan, dan Pavilion Skysi untuk saat ini. Sementara itu, Sumo dan Sier mengobrol dengan bebas dan bahagia saat mereka berpergian. Sumo tidak perlu terlalu khawatir tentang aliansi, karena dia sudah membahas detailnya dengan DC. DC akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Pavilion Laut Langit tentang detailnya juga. Karena itu, ia sederhana harus menunggu upacara pernikahan. Saudara Sumo, apakah Anda ingat apa yang Anda tulis saat itu? Sier melirik dinding tinggi kota spiritual Kaisar dan bertanya sambil tersenyum saat mereka terbang melewati kota. Tentu saja, Sumo juga melirik tembok kota, di mana ia telah menulis deklarasi tantangan kepada Sangguan Hao, menetapkan tanggal duel. Saudara Sumo, seberapa percaya diri Anda? Sier bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak yakin, saya tidak tahu kekuatan Sangguan Hao saat itu. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu panggilan yang sangat dekat. Sier masih takut dengan ingatan pertempuran itu. Pasangan itu terbang di atas kota spiritual Kaisar dan menuju istana Cakrawala saat mereka berbicara. Ada beberapa sosok berjubah hitam di lantai paling atas sebuah penginapan di Emperor Spiritual City. Mereka berdiri di jendela dan menatap Sumo dan Sier dengan penuh perhatian. Sumo telah meninggalkan istana Kaisar Suan. Penatua pertama benar, Sumo datang ke istana Kaisar Suan. Beritahu Penatua pertama sekarang. Kita harus membunuhnya sebelum dia kembali ke istana firma. Petik 2. Seven Founding Elders akan berpartisipasi dalam serangan ini. Sumo tidak bisa pergi lagi. Suara-suara yang dalam meledak dengan keinginan membunuh yang intens. Itu benar. Sekte Iblis Neterward sudah mengirim orang-orang mereka ke kota spiritual Kaisar untuk memantau keberadaan Sumo. Mereka bahkan menyusup ke kota Surga Laut, di mana kantor pusat Sky Sea Pavilion tinggal. Meskipun duo demonic elders, elder pertama Yan Tai, dan empat master hall gagal membunuh Sumo terakhir kali, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Neterward Devil Sek meramalkan bahwa Sumo akan mengunjungi dua kekuatan super ini, jadi mereka telah menunggunya. Sekte Iblis Neterward tidak bereaksi meskipun Sumo telah menghancurkan banyak cabang mereka. Mereka dengan sabar menunggu. Beberapa pria berjubah hitam segera meninggalkan penginapan dengan tergesa-gesa. Sumo dan Sier tidak terbang dengan cepat. Karena mereka akan menikah, mereka berencana untuk bersenang-senang selama perjalanan. Pasangan itu menikmati diri mereka sendiri sesuka hati saat bepergian dengan kecepatan biasa. Mereka bersenang-senang selama perjalanan, dan senyum yang indah ada di wajah cantik Sier hampir sepanjang waktu. Kakak Sumo, lihat danau itu. Itu disebut danau Teardrop karena ada kisah cinta yang indah tapi sedih untuk itu. Kata Sier sambil menunjuk ke arah danau yang memiliki radius sekitar 5.000 km. Oh, tentang apa kisah cinta itu? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut legenda, danau ini hanya selebar 500 km beberapa ribu tahun yang lalu. Namun, itu menghasilkan iblis permaisuri bernama Hua Saner. Dia adalah ikan karang bunga yang sangat indah. Petik 2. Dia jatuh cinta dengan seorang manusia, tetapi pria ini tidak memiliki jiwa bela diri sehingga dia tidak bisa menjadi seniman bela diri. Karena itu, dia tidak bisa tinggal di sisinya selamanya. Pria itu meninggal setelah 100 tahun, dan Hua Saner memeluk tubuhnya dan menangis selama tujuh hari di danau sebelum dia bunuh diri. Namun, air matanya meningkatkan permukaan air danau teardrop sebanyak itu sehingga radiusnya tumbuh hampir 10 kali dan menjadi danau besar. Sier terdengar tertekan saat dia menceritakan kisahnya kepada Sumo. Kisah cinta yang indah tapi sedih ini sepertinya sangat memengaruhi perasaannya. Sumo melirik Sier dan tersenyum dalam hati. Apakah itu dunia seni bela diri atau dunia yang maju secara teknologi seperti dalam kehidupan sebelumnya, gadis-gadis muda seperti Sier sangat menyukai kisah cinta romantis. Setelah itu, suasana hati Sier tampaknya dipengaruhi oleh kisah cinta dan dia tidak tersenyum lagi. Sumo menganggapnya lucu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki suasana hatinya. Kemudian, mereka mempercepat langkah mereka karena tidak banyak bicara. Setelah dua hari, pasangan itu mencapai kaki pegunungan. Ketika mereka terbang, mereka tiba-tiba menemukan seberkas cahaya besar yang melayang ke udara ribuan kilometer di depan. Sinar cahaya menghilang setelah hanya satu nafas. Apa itu? Sumo bingung. Sepertinya fenomena aneh yang ditimbulkan oleh harta yang luar biasa. Sier menjawab. Harta yang luar biasa. Sumo mengangkat alisnya dan melanjutkan, ayo pergi. Kami akan pergi dan melihatnya. Sumo meraih tangan Sier dan terbang maju dengan kecepatan lebih cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah kota kecil yang membentang sejauh beberapa mil, tempat berkas cahaya muncul. Namun, Sumo bingung bahwa kota itu mati sunyi dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Sumo bingung, dia tidak sedikitpun khawatir karena dia percaya diri dengan kekuatannya dan turun di kota bersama Sier. Sumo tidak ingin menghabiskan waktunya di sini, tetapi seberkas cahaya memancarkan kekuatan yang sangat kuat, menunjukkan bahwa harta itu luar biasa. Oleh karena itu, rasa ingin tahunya terguncang dan dia ingin mencari tahu apa harta itu. Saudaraku Sumo, kota ini sedikit aneh. Ada bau darah yang samar. Sier mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Ya, ayo hati-hati. Sumo menganggup dan mengamati seluruh kota dengan kesadaran rohaninya. Kemudian, dia meraih tangan Sier dan berjalan menuju sebuah rumah besar. Sumo mendeteksi sedikit ki spiritual di rumah itu dengan kesadaran rohaninya, jadi itu pasti di mana harta itu berada. Namun, rumah itu jelas tidak biasa karena bisa mencegah kesadaran rohaninya masuk. Setelah beberapa saat, Sumo tiba di gerbang mansion. Rumah besar ini sebesar rumah sus di kota Suniwood saat itu. Itu kecil dan gerbangnya tertutup. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Saudara Sumo, tempat ini aneh. Kata Sier lembut. Memang aneh. Sumo tampak muram karena dia jelas menyadari kelainan tempat ini. Kota besar ini tidak mengandung satu jiwa, namun menghasilkan harta luar biasa. Selain itu, rumah besar yang berisi harta karun luar biasa itu entah bagaimana bisa mencegah kesadaran rohaninya mengintip ke dalam. Desir. Sumo terbang ke udara dan mengamati rumah besar itu dari atas. Namun, ruang di rumah itu tampak terdistorsi. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali cahaya buram. Bahkan jiwa bela diri penglihatan hantu sihir tidak bekerja. Itu aneh. Sumo mengerutkan kening dan turun di samping Sier. Saudaraku Sumo, aku merasa bahwa tempat ini berbahaya. Kita harus pergi. Sier penuh dengan kekhawatiran. Bagaimanapun, tidak ada harta yang lebih penting baginya daripada keselamatan Sumo. Bab 1085, Setan Raksasa. Sier, mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada harta yang luar biasa di sini. Sumo menyipit di mansion dan berkata. Rumah besar ini terasa seperti binatang buas besar dengan mulut berdarah terbuka lebar, menunggu mangsanya. Sumo bisa merasakan bahaya yang mengintai di mansion, tapi dia masih ingin masuk. Itu bukan hanya karena kemungkinan menemukan harta yang luar biasa. Dia juga yakin akan kekuatannya. Dia tidak percaya bahwa sesuatu di kota kecil seperti ini bisa menjadi ancaman bagi hidupnya. Lebih jauh, dia hampir yakin bahwa ada harta khusus di mansion, karena dia bisa merasakan keberadaannya. Karena itu, dia harus pergi ke mansion. Sier, tunggu aku di pintu. Aku akan masuk dan memeriksanya. Sumo baru saja akan memasuki mansion setelah dia mengatakan itu. Saudara Sumo, Sier memanggil namanya dengan lembut meraih lengannya. Apa yang salah? Sumo bingung. Aku akan pergi denganmu. Sier menjawab, tidak, mungkin berbahaya di dalam. Sumo menggelengkan kepalanya dan langsung menolak Sier. Dia tidak bisa membiarkan Sier mengambil risiko bersamanya. Itulah tepatnya mengapa aku harus pergi bersamamu, atau aku akan khawatir. Kata Sier dengan tegas. Itu, Sumo mulai ragu-ragu. Dia mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, baiklah, kami akan pergi bersama. Sumo tidak terlalu gigih karena dia tahu akan sulit untuk membuju Sier. Untungnya, dia memiliki peta surgawi, sehingga dia bisa menyembunyikannya di dalam peta surgawi begitu mereka menghadapi bahaya. Kemudian, Sumo meraih tangan Sier dan berjalan menuju pintu. Dia dengan lembut mendorong pintu mansion terbuka. Berderak. Pintu rumah dibuka dengan pekikan. Ada cahaya buram di mansion seakan ruang terdistorsi. Ini mengurangi visibilitas secara signifikan. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan membawa Sier ke mansion dengan hati-hati. Pemandangan berubah begitu dia memasuki mansion. Sumo menemukan bahwa dia telah memasuki kehampaan. Tidak ada apa-apa selain kabut hitam tebal di sekitar mereka. Sier, hati-hati. Sumo menarik Sier lebih dekat dan mengingatkannya. Tempat ini sangat aneh, jadi dia harus waspada. Baik. Sier menganggup dengan ekspresi muram. Hahaha. Mereka tiba-tiba mendengar tawa tak terkendali di kehampaan. Kemudian, mereka mendengar suara dingin yang dipenuhi dengan keinginan membunuh. Sumo, kami pasti akan membunuhmu kali ini. Oh tidak. Sumo terkejut mendengarnya, karena dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Harta luar biasa. Itu hanyalah umpan. Bear untuk memancingnya masuk. Sier juga terkejut. Sepertinya orang ini sangat siap dan menjebak Sumo dengan jebakan maut. Kamu siapa? Sumo bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Huff. Tidak ada tempat Anda bisa bersembunyi setelah menyinggung Neterward Holisek. Jawabannya membenarkan pemikiran Sumo. Ini Sekte Iblis Neterward lagi. Sumo marah karena Sekte Iblis Neterward telah menyergapnya berkali-kali. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya lagi. Sier, jangan melawan. Saya akan menempatkan Anda di perangkat spasial saya. Sumo harus memastikan keselamatan Sier sebelum bertarung karena dia tidak cukup kuat. Saudara Sumo, Sier menjadi pucat karena khawatir. Karena Neterward Iblis Sekte berani muncul, itu berarti bahwa mereka percaya diri membunuh Sumo. Itu membuat hatinya tenggelam. Bersantai, Sumo menepuk tangannya dan memberinya pandangan meyakinkan. Kemudian, dia mengirim Sier ke ruang peta surgawi. Pengecut, tunjukkan dirimu jika kamu ingin membunuhku. Sumo berteriak keras setelah memastikan keamanan Sier. Dia memindai daerah sekitarnya, berusaha menemukan musuhnya. Dia tidak terlalu khawatir. Mengingat kekuatannya, bahkan seorang calon kaisar memiliki peluang tipis untuk membunuhnya jika dia memainkan semua kartu tersembunyi. Itu adalah sumber kepercayaannya. He he, besiaplah untuk mati dalam formasi Iblis terkutuklah. Suara dingin itu mengejek dan terdiam. Sumo mengangkat alisnya ketika mendengar itu. Dia sudah menduga bahwa dia mungkin terjebak dalam formasi. Formasi gelap terkutuklah. Sumo tidak berani mengecewakannya. Jika musuhnya begitu percaya diri, formasi pasti sangat kuat. Ledakan. Pada saat ini, kabut di kehampaan mulai mengalir dan berkumpul dengan gemuruh. Dalam sekejap mata, kabut hitam tebal telah bergabung menjadi Iblis Raksasa yang setinggi gunung. Tingginya lebih dari 300 meter dan sehitam tinta. Tubuhnya berotot dan memiliki tiga paku tulang di punggungnya yang panjangnya lebih dari 100 meter. Iblis Raksasa itu menakutkan dan sangat jelek. Mulutnya sendiri mengambil setengah dari wajahnya. Aura kuatnya luas seperti samudera dan mengisi seluruh kehampaan. Mengaum, Iblis Raksasa itu melolong dan menyerbu ke arah Sumo segera setelah itu muncul. Desir. Sumo segera mengeluarkan pedang kaisar dengan wajah muram. Dia memancarkan cahaya kemasan dan menyalurkan kekuatan gelap dan kekuatan kinya. Iblis Raksasa ini terasa seperti Dewa Iblis Kuno dan itu pasti sekuat penatua Iblis Kedua. Oleh karena itu, Sumo waspada segera mengaum. Setan Raksasa itu mendekati Sumo dalam sekejap dan meninju ke arahnya dengan tinju seukuran bukit. Ledakan. Pukulan itu menghancurkan kekosongan dan menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Tinju besar menghancurkan segalanya di jalurnya dengan kekuatannya yang tak tertandingi dan menyerang ke arah Sumo. Sumo menjadi sangat muram. Kepalannya terlalu besar dan terlalu cepat, jadi dia tidak bisa mengelak. Mati, Sumo meraung marah. Dia ingin mencari tahu apa yang dimiliki Sekte Iblis Neterward. Jika mereka tidak bisa membunuhnya hari ini, mereka lebih siap untuk membalas dendam. Sumo mengerahkan lima ramuan surgawi untuk kekuatan maksimum mereka dan menyalurkan sejumlah besar kekuatan gelap. Dia juga mengaktifkan tubuh tempur gajah Dragonesku dia menyalurkan sejumlah besar Dark Force dan Key Force ke dalam Emperor Sword. Kekuatan pedangnya melonjak ke udara seperti pedang surgawi dari surga. Desir. Sumo memegang pedang dengan kedua tangannya dan menyerang tinju yang masuk dengan sekuat tenaga. Bab 1086, 7 sesepuh pendiri. Cahaya pedang yang tak terkalahkan merobek udara dan bertabrakan dengan tinju. Ledakan. Ada ledakan kekuatan dengan ledakan besar. Gemuruh. Kekosongan pecah dan gelombang kejut menyapu area tersebut. Sumo merasakan tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah menabrak gunung besar. Pasukan yang sangat besar mengirimnya terbang mundur. Desir. Sumo hanya berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah terbang sejauh hampir 200 km. Hanya itu yang kamu dapat. Lengan Sumo menjadi mati rasa dan ki dan darahnya mendidih di tubuhnya. Namun, keinginannya tetap teguh. Meskipun iblis raksasa ini sangat kuat, dia tidak takut karena itu tidak bisa mengalahkannya. Kekuatannya dekat dengan calon kaisar atau bahkan mungkin sekuat calon kaisar yang terlemah. Namun, itu masih sedikit lebih lemah dari penatua setan kedua. Tidak masuk akal bahwa musuhnya berpikir bahwa iblis raksasa ini mampu membunuhnya dengan sendirinya. Bang, bang, bang. Setelah mengirim Sumo terbang, iblis raksasa berjalan ke arahnya lagi. Setiap langkah yang diambil akan menghancurkan kehampaan di bawah kakinya, hampir seperti itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Mati, Sumo menyerbu ke arah itu bukannya mundur. Dia terbang ke udara di atas kepala iblis raksasa dan memulai serangan tanpa henti. Desir, desir, desir. Sumo menyampaikan beberapa ratus pukulan dalam sekejap mata. Ratusan pedangki memenuhi udara seperti sungai terus-menerus dan menebas iblis raksasa. Mengaum, iblis raksasa melolong marah dan meninju terus-menerus untuk menghancurkan semua pedangki. Sumo tidak bisa melukai iblis raksasa sama sekali setelah serangkaian serangan. Desir, Sumo kemudian jatuh kembali dengan cepat atas kemauannya sendiri. Setan raksasa ini terlalu kuat dan Sumo tahu bahwa dia harus memberikan semua yang dia miliki jika dia ingin mengalahkannya. Selanjutnya, dia ingin melarikan diri dari formasi dan membunuh ahli sekte iblis Netterworth di semua biaya. Sumo mundur dan mengaktifkan tiga teknik rahasia, menggunakan 50% dari esensi, ki, dan rohnya tanpa ragu-ragu. Esensi, ki, dan roh Sumo dikonsumsi dengan cepat, tetapi kekuatan gelapnya mulai meroket. Auranya juga tumbuh dengan luar biasa. Aura Sumo telah mencapai tingkat yang menakutkan hanya dalam satu nafas. Itu melayang ke langit seperti suar api dan menghancurkan ruang dalam 30 km. Pakaiannya bergerak meskipun tidak ada angin, dan dia merasa seperti dewa yang turun dari surga. Tiga teknik rahasia adalah salah satu keterampilan rahasia paling kuat di dunia firmamen. Itu bukan milik sekte iblis Netterworth. Huang Fuqing menemukannya di reruntuhan kuno secara kebetulan. Faktanya, Huang Fuqing mendukung Sumo dengan mengajarinya tiga teknik rahasia. Sumo telah berhasil mengubah gelombang pertempuran dan lolos dari kematian beberapa kali berkat keterampilan rahasia ini. Huang Fuqing tidak melihat ini datang saat itu. Dia menggunakan tiga teknik rahasia karena dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dengan mendapatkan kekuatan absolut. Dia tidak peduli jika dia harus mengeluarkan esensi, ki, dan rohnya karena dia benar-benar marah. Bahkan pria terbaik akan marah jika dia disergap oleh Netterworth Devil Sek berkali-kali. Mati, kekuatan Sumo meroket setelah mengaktifkan tiga teknik rahasia, dan dia memulai serangan baliknya segera. Kaisar pedang meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat menghantam pinggang iblis raksasa. Pedang besar tiga warna ki seperti gelombang kejut besar yang memisahkan langit dan bumi. Mengaum. Iblis raksasa itu melolong ketika melihat serangan sumo. Jelas bisa merasakan kekuatan sumo, sehingga mencabut salah satu paku tulang di punggungnya. Paku tulang itu panjangnya lebih dari seratus meter dan memancarkan cahaya hitam seperti tombak sungguhan. Setan raksasa itu mengacungkan tulangnya ke pedang kimo. Ledakan. Pedang sumoki meledak seperti bom nuklir dan berubah menjadi hujan pedang yang menembak ke segala arah. Setan raksasa itu tidak melakukan yang lebih baik. Tubuhnya yang besar terjatuh beberapa langkah setelah menghancurkan pedang kimo. He he, mati. Sumo mencibir dan menyerang lagi. Dia melesat naik 30 kilometer ke udara dan memutar pedang kaisar dengan cepat, melepaskan aliran terus-menerus pedang ki yang menakutkan pada iblis itu. Roar roar roar. Iblis raksasa itu meraung dengan marah dan auranya tumbuh lebih kuat. Dia menarik paku tulang lain dari punggungnya dan melibatkan sumo dalam pertarungan sengit. Sejenak, hentinya dan gelombang kejut yang mengerikan memenuhi area itu. Namun, sumo jelas telah menang dan menempatkan iblis raksasa di tempat yang ketat. Hanya masalah waktu sebelum kekalahannya. Sementara itu, rumah di luar formasi gelap terkutuk sudah kembali normal. Ada tujuh tetua berjubah hitam yang duduk bersila di halaman depan dan mereka milik Neterward Devil Sek. Mereka adalah para tetua pendiri sekte iblis Neterward dan mereka memiliki kekuatan sebanyak empat tuan rumah di sekte. Mereka semua telah mencapai LV-9 Martial Royal dan sangat kuat. Saat ini, mereka duduk terpisah di halaman depan dan berkeringat deras karena membentuk segel tangan. Ada formasi dengan radius lebih dari 100 meter di tengah. Itu adalah formasi gelap terkutuk yang telah menjebak sumo. Meskipun formasi ini kecil, itu bisa membentuk ruang independen di dalam dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak berharap dia begitu kuat. Penatua pendiri yang lebih lemah meraung dengan tidak percaya. Dia jelas sangat marah. Dia berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh sumo dengan formasi gelap terkutuk, tetapi dia ternyata terlalu kuat dan malah memberikan banyak tekanan padanya. Setelah semua, formasi gelap terkutuk diaktifkan oleh tujuh dari mereka dan cukup untuk bertarung melawan calon kaisar. Mereka tahu bahwa sumo sama kuatnya dengan seniman bela diri kerajaan LV-9 Martial, tetapi saat ini, dia jelas hampir pada tingkat yang sama dengan calon kaisar. Jangan panik, dia telah menggunakan keterampilan rahasia, tetapi jika dia tidak bisa membunuh setan gelap dan menghancurkan formasi, dia masih akan sebagus mati. Penatua pendiri lainnya berkata dengan suara berat, ada batas waktu untuk setiap keterampilan rahasia, dan begitu batas waktu itu naik, sumo tidak akan berdaya. Betul, dia tikus di lubang, dan dia tidak mungkin bertahan lebih lama. Penatua pendiri lainnya menimpali dan melanjutkan, kita tidak perlu khawatir melukai kultivasi kita. Kita perlu mengerahkan semua kekuatan kita untuk memaksimalkan kekuatan formasi dan membunuhnya di sini. Baik, betul, klan suci kita tidak bisa tenang jika kita tidak membunuh anak ini. Semua tetua pendiri sekte iblis Neterward dipenuhi dengan keinginan membunuh saat mereka mengaktifkan kekuatan maksimum formasi iblis terkutuk. Bab 1087, memecah formasi dan serangan balik. Sumo terlibat dalam pertempuran sengit melawan iblis raksasa dalam formasi iblis terkutuk. Setelah mengaktifkan tiga teknik rahasia, ia telah menang dan mengalahkan iblis raksasa. Namun, tiba-tiba menjadi lebih kuat hanya dalam waktu singkat dan mengubah gelombang pertempuran. Itu sama kuatnya dengan Sumo sekarang. Apa yang sedang terjadi? Sumo jatuh kembali dengan cepat dengan wajahnya hitam. Setan raksasa ini diciptakan oleh kekuatan formasi sehingga kekuatannya harus diperbaiki. Bagaimana itu bisa menjadi jauh lebih kuat dalam waktu sesingkat itu? Apakah seseorang mengendalikan formasi? Sumo membuat dugaan. Jika tidak ada yang mengendalikan formasi, iblis tidak akan menjadi lebih kuat. Sumo menyadari bahwa itu mungkin ahli sekte iblis Neterward yang mengendalikan formasi. Gemuruh. Iblis raksasa menyerbu ke arah Sumo dan mengacungkan tulangnya seperti tongkat besar untuk menyerang kepala Sumo. Lonjakan tulang raksasa itu sepertinya berbobot satu miliar kilogram. Kekuatannya tak tertandingi, cukup untuk menghancurkan segalanya di jalannya. Ruang di sekitar Sumo hancur dan berkurang menjadi kehampaan bahkan sebelum lonjakan tulang turun. Itu turun dari atas dengan tekanan bumi yang bergetar. Abaikan, Sumo berteriak dan menebas ke atas dengan kaisar pedang. Itu bertabrakan dengan lonjakan tulang dengan kekuatan yang setara. Ledakan. Setelah ledakan, Sumo dan iblis raksasa itu sama-sama tersingkir oleh gelombang kejut sejauh 50 kilometer. Kali ini hasil seri. Ini buruk. Saya tidak bisa membunuhnya jika ini terus berlanjut. Sumo memikirkan solusi. Jika dia terus bertarung, dia akan berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri bahkan jika dia bisa menghancurkan iblis. Bas gelombang-gelombang. Sumo menggunakan 10% dari esensi, ki, dan rohnya tanpa banyak keraguan. Kekuatannya naik dengan cepat lagi dan dia merasakan kekuatan ledakan di dalam tubuhnya. Karena Sumo sekarang menghabiskan 60% dari esensi, ki, dan rohnya, penampilannya mulai berubah. Rambut dan alis matanya memucat pada tingkat yang terlihat. Banyak kerutan juga muncul di wajahnya seolah-olah ia tiba-tiba berusia 20 tahun. Namun, perubahan penampilan memberinya kekuatan besar. Dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin dengan segala cara. Dia tidak peduli jika tubuhnya perlu sembuh nanti. Swordsmanship cakrawala besar, Fall of Stars. Sumo berteriak dan menyerang iblis raksasa lagi. Gemuruh. Pedang besar ki melesat menembus langit dan hancur menjadi puluhan bintang jatuh. Bintang-bintang membentuk garis lurus dan meledak ke arah iblis raksasa. Roar roar roar. Iblis raksasa itu melawan tanpa henti dengan paku tulangnya. Namun, kekuatan sumo telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah ia menghabiskan 60% dari esensi, ki, dan semangatnya. Iblis raksasa tidak bisa lagi menahan serangannya. Engah. Engah. Setelah dua poni teredam, paku tulangnya hancur berkeping-keping oleh bintang-bintang. Setelah itu, semua bintang yang tersisa mengecam tubuh iblis raksasa. Gemuruh. Setelah ledakan yang memekakan telinga, tubuh iblis dihancurkan oleh bintang-bintang. Itu berubah menjadi kabut hitam tebal yang kemudian berkurang menjadi kehampaan oleh gelombang kejut. Setelah iblis raksasa dihancurkan, seluruh ruang mulai bergetar liar. Itu retak dan hancur dengan sangat cepat. Berdengung. Berdengung. Bas gelombang-gelombang. Pemandangan berubah ketika ruang itu runtuh, dan sumo mendapati dirinya di halaman depan sebuah rumah besar. Itu adalah rumah yang sama yang dia dan Sier Masuki sekarang. Of. 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 Sumo mendengar orang-orang menyemburkan darah saat dia masih tercengang. Dia segera melihat sekeliling dan menemukan tujuh sosok berjubah hitam duduk di sekitar halaman depan. Mereka semua pucat seperti lembaran dan memuntahkan darah pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengalahkan iblis gelap dan menghancurkan formasi setan gelap terkutuk. Bagaimana dia begitu kuat? Tujuh tetua pendiri terkejut sampai ke inti mereka. Mereka tidak bisa menghentikan sumo bahkan setelah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk memperkuat formasi. Mereka takut dengan hasilnya. Bagaimana mereka bisa membunuh sumo jika dia begitu kuat? Penyergapan mereka gagal sekali lagi. Neterward Devil Sekte memiliki begitu banyak ahli di LF9 Martial Royal Realm. Sumo heran ketika dia mengetahui tentang kultifasi mereka. Empat Master Aola dan Penatua pertama Yantai tidak hadir saat ini. Ini berarti bahwa Neterward Devil Sekte memiliki selusin ahli LF9 Martial Royal Realm. Ini membuat mereka jauh lebih kuat daripada negara adidaya lainnya. Sebagai contoh, Kaisar Swan Palace tampaknya hanya memiliki tiga ahli rilem Martial Royal LF9. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Pada saat ini, tujuh tetua pendiri melonjak ke langit dan mencoba melarikan diri. Mereka dengan tegas melarikan diri karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh sumo, dan hidup mereka juga dalam bahaya. Mereka berpisah dan melarikan diri ke tujuh arah yang berbeda. Tidak akan mudah untuk pergi. Sumo dipenuhi keinginan membunuh. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Nine Natal Spiritual Swoosh menembak dengan segera dan mengejar empat pena tua pendiri. Pedang spiritual membentuk kelompok dua dan masing-masing kelompok menargetkan salah satu tetua. Kultivasi mereka cukup tinggi sehingga pedang spiritual tunggal tidak akan cukup. Sumo juga tidak tinggal diam. Dia menginjak pedang spiritual terakhir dan terbang menuju salah satu tua-tua. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Pedang spiritual yang membawa Sumo bergerak seperti sinar pedang saat mengejar yang lebih tua. Mati, Sumo berteriak dan menebas pendiri pena tua itu dengan pedang besar Ki. Dia adalah orang tua dengan punggung bungkuk, tetapi dia tidak jauh lebih lambat dari Sumo meskipun dia terbang dengan pedangnya. Sumo hanya berjarak sekitar 500 km jauhnya dari pena tua itu sehingga dia bisa melepaskan kekuatan puncaknya. Sampah, tetua itu ngeri dengan serangan Sumo. Dia segera menghindar ke samping karena dia tidak berani melakukan serangan langsung. Swoosh. Dia berhasil menghindari pedang Ki. Mari kita lihat kamu menghindari ini. Sumo menyerang terus-menerus dan melepaskan sejumlah besar pedang Ki. Pedang Ki menutupi seluruh area sehingga pena tua tidak bisa menghindari serangan lagi. Bab 1088, sesuatu dalam kantong. Sungguh sial, kata lelaki bungkuk itu, wajahnya dipenuhi kesengsaraan. Ada tujuh dari mereka, tetapi Sumo memilih untuk mengejarnya dan bukan yang lain. Itu agak sial. Dengan beberapa pedang Ki panas pada tumitnya, orang tua bungkuk itu tidak bisa menghindarinya lagi. Dia berbalik, bertepuk tangan berulang kali dan melawan. Garis-garis telapak tangan besar terbang ke arah pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dengan momentum longsoran salju. Ledakan. Jejak tangan itu bertabrakan dengan pedang Ki dan dipotong-potong dengan retakan yang keras. Jejak tangan tidak bisa menahan serangan pedang Ki dari Sumo sama sekali. Pedang Ki begitu tak terkalahkan sehingga kekuatannya tetap sama setelah merobek-robek jejak telapak tangan itu. Pedang Ki terus mengejar orang tua bungkuk itu yang bertujuan untuk membunuhnya. Ini, orang tua bungkuk itu ketakutan. Bahkan dengan kekuatan gelap pelindung tubuhnya yang dua kali lebih kuat sekarang, dipotong oleh pedang Ki itu secara langsung masih akan mengakibatkan kematiannya. Dengan lambayan lengannya, bel besar berwarna abu-abu dan putih muncul di atas kepalanya. Lonceng besar ini tingginya lebih dari sembilan meter dan tampaknya terbuat dari batu, desainnya antik dan sederhana. Begitu bel muncul, itu menutupi pria tua itu sepenuhnya. Pada saat berikutnya, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya memotong pada bel antik dan sederhana. Ledakan. Dengan suara yang luar biasa, bel tidak patah oleh pedang Ki karena pertahanannya yang kuat. Diserang oleh pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, bel terus mundur dan bergetar keras. Akhirnya, beberapa pedang Ki mulai retak dan pecah. Tapi pedang Sumoki begitu kuat sehingga bel hanya bertahan setengah nafas sebelum retakan besar muncul di permukaannya. Segera, bel itu meledak. Bam! Lonceng besar retak dan sisa pedang Ki segera diseret untuk menyerang orang tua bungkuk itu. Off! Off! Kekuatan gelap pelindung tubuh rusak dan lelaki tua itu segera berdarah. Ah! Ceritan terdengar, orang tua itu terluka parah tetapi tidak mati. Alih-alih, ia berusaha melarikan diri lebih cepat. Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Sumo berkata dengan dingin, terus mengejar lelaki tua itu. Permainan Grand Firmament Sword, Perubahan Sky Earth. Sumo mengayunkan pedang panjangnya saat dia bersiap untuk menyerang lagi. Pedang Ki yang mengilat dan luar biasa melesat menembus langit dan bumi. Sumo tidak berhenti menyerang. Setelah menggunakan Grand Firmament Sword Play, dia mengikuti serangan itu dengan dekat dengan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, tanpa ampun menyerang orang tua itu. Sial! Orang tua itu terkejut dan marah karena dia tidak bisa menyingkirkan Sumo. Dia hanya bisa menahan serangan luar biasa Sumo. Membunuh. Pria tua itu berhenti melarikan diri dan berbalik untuk menghadapi serangan Sumo. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan gelap dan aura yang meningkat melonjak dari tubuhnya. Aura orang tua itu tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan dan kekuatannya meningkat 2 hingga 3 kali setelah memanfaatkan beberapa keterampilan rahasia. Langit Yin Palem. Pria tua itu meraung keras. Salah satu telapak tangannya menjadi gelap seperti tinta dan berkelap-kelip dengan kilau logam. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan cetakan hitam besar yang setinggi bukit yang tingginya lebih dari 300 meter untuk melawan serangan Sumo. Orang tua itu berjuang untuk hidupnya pada saat ini. Dia terluka serius dan sangat sulit untuk melarikan diri. Namun, meskipun kekuatan lelaki tua itu meningkat banyak dan meskipun telapak tangannya kuat, dia masih tidak mampu mengalahkan Sumo. Mengiris. Seperti suara kain sobek, cetakan telapak tangannya terbelah dua oleh pedangki. Pedangki yang luar biasa memiliki kekuatan lebih sedikit setelah merobek telapak tangannya, tetapi masih menyerang orang tua itu dengan cepat. Sebelum cetakan telapak tangan yang robek runtuh, itu terpecah-pecah oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Pedangki yang luar biasa dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung mulai menghujani lelaki tua itu. Ah! Ceritan melengking lainnya terdengar, tetapi segera berhenti. Setelah beberapa saat, pedangki menghilang dan semuanya menjadi tenang. Tetapi lelaki tua itu tidak bisa ditemukan. Pria itu meninggal dan menghilang menjadi abu. Sayang sekali, Sumo menghela nafas, mustahil mendapatkan ramuan surgawi pria ini sejak dia meninggal. Namun, dia sangat kuat. Membutuhkan banyak energi untuk membunuhnya jika eliksir surgawi tetap ada. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat itu, seberkas cahaya terbang kembali dari kejauhan dan delapan pedang spiritual Sumo semuanya kembali. Namun, delapan pedang spiritualnya tidak berhasil membunuh satu orang pun. Kepala-kepala tua ini dari sekte iblis Neterward semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar dan sarana yang menyelamatkan jiwa. Tanpa kendali Sumo, mustahil untuk membunuh satu pun. Namun, Sumo tidak akan menyerah sampai Neterward Devil Sek bertobat. Kemudian, Sumo segera membuat gerakan cepat untuk mengejar kepala tua lain dengan pedang kerajaannya. Sumo memaksimalkan jiwa bela diri dari side sihir hantu. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan kultifasinya, kekuatan jiwa bela dirinya telah meningkat beberapa tingkat. Dalam visi Sumo, sosok berjubah hitam terbang 50 ribu hingga 60 ribu mil darinya. Dia juga tidak lambat, hanya butuh kurang dari dua nafas untuk sampai dari tempat Sumo ke tempat sosok itu. Tapi dia akan melarikan diri jauh dari jarak pandang jiwa bela diri Sumo. Sumo segera mempercepat dan mendesak pedang spiritual natalnya ke tingkat yang paling tinggi, mengejar kepala lama sekte iblis Neterward. Sumo tidak lebih cepat darinya. Meskipun jarak di antara mereka perlahan berkurang. Masih ada jarak hampir 50 ribu mil setelah dua jam pengejaran karena kecepatan terbatas. Sumo juga tidak terburu-buru. Selama sosok itu di hadapan jiwa bela diri Sumo, dia ada di dalam tas. Tempat ini berada ribuan mil jauhnya dari sekte iblis Neterward. Tidak mungkin bagi kepala tua untuk secara konsisten terbang dengan kecepatan itu untuk jangka waktu yang lama. Sumo merenungkan cara untuk membunuh kepala tua dengan mudah dan mendapatkan ramuan surgawi saat mengejarnya. Ini adalah ramuan surgawi di LV-9 Martial Royal Realm yang bisa dibandingkan dengan hampir seribu eliksir surgawi di LV-1. Selama dia mendapatkan ramuan surgawi kepala tua ini, itu akan cukup untuk menerobos sumber daya budidaya di LV-3 Martial Royal Realm. Seiring berjalannya waktu, Sumo melanjutkan pengejarannya. Enam hingga delapan jam kemudian, jarak antara mereka hanya sekitar 30 ribu mil. Pada saat ini, Sumo merasa senang bahwa ahli ini tiba-tiba melambat. Ho ho, Sumo terkekeh. Dia memiliki jiwa bela diri dari side sihir hantu sementara orang tua itu tidak memiliki jiwa Martial yang termasuk tipe side itu. Orang tua itu tidak tahu bahwa dia sedang dikejar. Bahkan seniman bela diri di LV-9 Martial Royal Realm hanya memiliki jarak pandang paling banyak 10 ribu mil. Dalam pandangan Sumo, ahli itu mendarat secara bertahap setelah melambat dan mulai terbang menuju sungai besar di dekatnya. Pakar itu bergegas ke sungai dan menghilang. Bab 1089, metode yang sama. Sumo tidak khawatir ketika dia melihat ahli sekte Iblis Neterward menghilang ke sungai. Sumo tahu ahli itu memasuki sungai untuk bersembunyi atau melarikan diri darinya. Lagi pula, sungai itu cukup besar untuk menyembunyikan auranya, yang membuat Sumo sulit mengejarnya. Sumo segera mempercepat menuju tepi sungai untuk mengejar ahli. Sumo melompat ke sungai tanpa ragu setelah tertawa ringan. Sungai itu lebarnya ratusan mil dan memiliki panjang yang tidak diketahui serta kedalaman sekitar 3.000 meter. Sumo memasuki sungai dan menemukan jejak yang ditinggalkan oleh ahli sebelum dia tiba di dasar sungai. Pakar itu sangat berhati-hati. Alih-alih bersembunyi di suatu tempat di dasar sungai, ia berjalan cepat menjauh dari bahaya. Pada saat itu, dia sudah 20.000 mil jauhnya tetapi belum berhasil melarikan diri jiwa bela diri Sumo. Saat ia bepergian melawan arus sungai, kecepatannya sedikit terhambat. Akibatnya, jarak di antara mereka menyempit secara signifikan. Tidak ada gunanya berhati-hati. Sumo mencibir dan dengan cepat mengejarnya. Pakar itu tidak tinggal di dasar sungai untuk waktu yang lama. Sekitar 2 jam kemudian, dia berenang ke permukaan dan terbang keluar dari sungai. Sumo mengikuti dan melihat ahli terbang ke utara. Pria ini sangat berhati-hati. Dengan pergi ke utara dia bergerak menjauh dari sekte iblis Neterward. Jelas, dia melakukan ini untuk menghindari Sumo. Sumo segera meninggalkan sungai ketika dia melihat ini dan melanjutkan pengejarannya. Pakar setengah baya dari Neterward Devil Sack ini kurus kering dengan aura suram, seperti hantu jahat. Dia sepertinya datang dari Aula Hantu. Dia tidak buru-buru setelah keluar dari sungai. Dia jelas sedikit santai karena dia pikir Sumo tidak akan menyusulnya. Lagi pula, ada tujuh dari mereka dan dia berpikir bahwa tidak mungkin dia yang dikejar. Selain itu, dia harus benar-benar aman karena waktu yang lama berlalu. 2 jam kemudian, sang ahli terbang ke gunung dan kemudian mendarat di sebuah lembah. Pada saat itu, Sumo sudah menyusul ahli ini. Bahkan, Sumo telah melambat agar tidak terdeteksi. Karena Sumo tidak akan bertarung bersamanya, tetapi untuk melihat apakah ada peluang untuk melakukan serangan diam-diam. Jika demikian, akan mudah kamu membunuhnya dan mendapatkan ramuan surgawi. Tentu saja, alasan lain untuk ini adalah tiga teknik rahasia miliknya telah kedaluarsa. Saat ini, kekuatannya sedikit menurun karena tubuhnya yang lebih lemah. Jadi jika Sumo bertarung dengannya secara langsung, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan ahli ini. Dia mungkin memiliki beberapa cara untuk melakukannya karena dia berada di LV-9 Martial Royal Realm. Hanya serangan diam-diam yang memungkinkannya untuk membunuhnya. Swosh! Sumo segera mendarat di pegunungan juga. Kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan napasnya dan berjalan ke lembah di mana ahli berada. Setelah beberapa saat, Sumo mendekati lembah. Dia tidak menggunakan kesadaran rohaninya untuk memindai area tersebut tetapi mengawasi dari jauh jika ditemukan oleh ahli. Di lembah, ahli duduk bersila di atas batu besar. Jelas, dia mengambil beberapa ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Penyembuhan, Sumo langsung mengerti. Ketika dia menghancurkan formasi gelap iblis terkutuk, tujuh orang Neterward Devil Sekte semua menderita cedera internal. Sumo menyembunyikan dirinya di antara onak dan duri dan mengawasi dari kejauhan. Dia mempertahankan auranya sampai batas tertinggi, diam-diam memikirkan cara untuk menyelinap ke ahli. Kekuatannya sendiri jelas lebih tinggi dari yang dimiliki ahli tetapi juga terbatas. Pakar itu menderita beberapa luka dalam sementara Sumo juga sedikit lemah, sehingga kekuatan mereka saat ini mungkin sama. Bagaimana cara melakukan serangan menyelinap? Sumo menjadi sedikit khawatir. Dia adalah seorang ahli di LV9 Martial Royal Realm dan harus sangat tanggap. Saya pasti akan ditemukan segera setelah saya bergerak. Petik 2 Jika ahli itu putus asa untuk melarikan diri, sulit bagi Sumo untuk memaksanya tinggal. Setelah berpikir sejenak, mata Sumo bersinar ketika dia memikirkan sebuah ide. Pakar itu telah membujuknya ke dalam perangkap jebakan dengan harta yang tidak ada. Dengan demikian, ia akan menggunakan metode yang sama untuk menarik ahli. Peta surgawi Sumo berencana untuk menariknya dengan peta surgawi dan menyembunyikan dirinya di peta sebelum mengejutkan ahli. Aku tidak bisa membuat telur dadar tanpa memecahkan telur. Pikir Sumo, meskipun akan ada risiko, itu masih merupakan metode yang dia yakin akan berhasil. Sumo pernah menyembunyikan dirinya di peta untuk menyergap patriark naga hitam dan berhasil, jadi dia berpengalaman dalam bidang seperti itu. Saat ini, Sumo mundur perlahan dan berjalan menjauh dari ahli ini. Dia pergi melalui hutan gunung dan menemukan binatang iblis harimau hitam LV4. Harimau hitam ini, lebih dari 16 meter, tampak megah. Dia diam di wilayahnya sendiri tanpa tahu bahwa ada manusia 3.000 meter jauhnya. Sumo dengan hati-hati mendekati harimau hitam dan menyembunyikan diri di balik pohon tua yang mengjulang. Harimau hitam sama sekali tidak dapat menemukan Sumo karena tingkatannya yang rendah. Aku mengandalkanmu, Sumo memandang harimau di depan dengan senyum di bibirnya. Karena dia ingin ahli untuk mengambil umpan, dia tidak bisa membuang peta surgawi dengan mudah. Dia akan membuat ahli itu salah paham bahwa harimau hitamlah yang mendapatkan peta surgawi dari suatu tempat. Tak lama setelah itu, Sumo mengeluarkan peta serta imperial long spear dari gelang giyok penyimpanan. Dia mengarahkan long spear ke langit dan menyuntikkan sedikit gold property dark force. Tombak panjang segera melintas dengan cahaya yang keras dan melonjak langsung ke langit. Cahaya yang keras bersinar ke segala arah, memperingatkan siapapun atau binatang iblis apapun dalam jarak 10 ribu mil. Pada saat yang sama, Sumo melemparkan peta surgawi ke harimau hitam di dekatnya dengan tangannya yang lain. Dengan itu, Sumo memasuki peta surgawi melalui pikirannya. Peta surgawi terbang ke harimau hitam di busur anggun. Harimau hitam itu menatap kosong dengan mata seukuran lonceng kuningan. Itu berkeliaran ketika melihat cahaya emas bergegas ke langit. Kemudian ia melihat benda lain terbang ke arahnya sebelum sempat bereaksi. Harimau hitam melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu hanyalah benda tak dikenal yang tidak berbahaya. Bam! Peta surgawi jatuh ke tanah di depan harimau hitam. Harimau hitam mengukur peta surgawi, mata besarnya penuh kejutan. Meskipun tidak tahu apa peta itu, ia bisa merasakan aura yang luar biasa. Bagaimanapun, harimau hitam ini adalah binatang iblis LV4 dan kebijaksanaan rohaninya tidak rendah. Harimau itu mengukur peta surgawi, mengambilnya dengan mulutnya dan kemudian melesat pergi. Bab 1090 Perlindungan Hantu Langit Di Lembah Lugui duduk bersila di atas batu besar, pulih dari lukanya. Lugui, nama seorang ahli di Neterward Devilseck, adalah salah satu dari tujuh kepala tua di Neterward Devilseck. Kepala tua peringkat lebih tinggi dari empat master aola lainnya di Neterward Devilseck. Ini semua tidak sebanding dengan kerugiannya. Lugui menghela nafas sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka telah mencoba membunuh Sumo dengan sangat percaya diri tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, tujuh dari mereka terluka. Sumo sudah dewasa. Bahkan jika sekte master melakukannya sendiri, dia mungkin tidak bisa membunuh Sumo dengan mudah. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan yang lain. Lugui melamun, bersiap untuk berkomunikasi dengan yang lain. Saat itu, sepuluh ribu mil jauhnya, cahaya kemasan menyilaukan muncul di langit. Itu menghilang secepat itu datang. Hem, apa yang terjadi? Lugui bertanya-tanya dengan heran. Kemudian dia terbang ke arah cahaya kemasan. Keingin tahuan telah menjadi lebih baik darinya, dan dia hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di pegunungan. Lugui tiba di tempat cahaya emas muncul dalam sepersekian detik. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian kesadaran spiritual Lugui muncul untuk mencari daerah itu dengan hati-hati. Segera, ia menemukan seekor harimau hitam dengan sebuah gulungan foto di mulutnya, melarikan diri di kejauhan. Apa itu gambar gulir? Lugui bertanya-tanya, apakah itu harta karun? Ini bukan kejadian aneh. Ada banyak gunung dan peninggalan di dunia cakrawala. Beberapa seniman bela diri meninggalkan barang-barang mereka sebagai harta setelah kematian. Macan hitam ini beruntung dapat menemukan gambar ini di pegunungan. Swash! Lugui bergegas menuju harimau hitam dengan cepat tanpa ragu, membunuhnya dalam satu gerakan militer. Gulungan gambar jatuh dari mulut harimau ke tanah setelah mati. Harta macam apa ini? Lugui berjalan maju, mengambil gulir gambar dan mengukurnya. Itu adalah gulir gambar antik dan sederhana. Bahannya abu-abu dan putih dan panjangnya lebih dari setengah meter saat dibuka. Pada gambar gulir adalah lukisan pemandangan dengan pegunungan, sungai, dan bidang rumput. Harta spasial, Lugui melihat lebih dekat dan berkata. Matanya bersinar terang ketika menyadari bahwa gulungan gambar itu dipenuhi dengan kekuatan spasial yang kuat. Bukankah ini harta ruang? Menarik, Lugui berkata sambil tersenyum. Saya berhasil mendapatkan harta spasial hanya dengan menyembuhkan luka di gunung. Beruntung saya. Tepat ketika Lugui hendak melihat lebih dalam di dalam gulir gambar, serangkaian peristiwa terjadi. Ruang di depan Lugui tiba-tiba mengejang dan cahaya yang keras tiba-tiba muncul dari gulungan gambar, menusuk dadanya. Apa? Napas Lugui langsung hilang karena dia tidak merasakan bahaya saat mengambil gulungan gambar. Cahaya dingin ini tak tertandingi dalam strain dan kecepatan. Terlebih lagi, itu muncul begitu tiba-tiba dan berjarak kurang dari 3 meter darinya sehingga dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Engah! Dengan suara pedang yang menembus daging dan darah, cahaya dingin langsung menusuk dada Lugui. Kekuatan gelap mengamuk masuk ke tubuhnya seperti pisau tajam. Ah! Dengan teriakan melengking, Lugui membuang gulir gambar itu dan mundur dengan cepat. Sumo! Lugui memusatkan pandangannya pada sosok seorang pemuda yang muncul. Itu Sumo! Kamu pasti akan mati! Sumo menyimpan peta surgawi. Dia memperhatikan Lugui dengan ekspresi dingin. Dia memegang bilion demonic sword di tangannya yang bersinar dengan cahaya optimis. Sumo telah memilih untuk menggunakan bilion demonic sword untuk mendapatkan kerusakan maksimum pada ahli. Tidak hanya ahli yang terluka para akibat serangan itu, tetapi bilion demonic sword juga menyerap 80% dari esensi darahnya. Bahkan seniman bela diri di LVV8 Martial Royal Realm akan sangat lemah setelah kehilangan 80% dari esensi darahnya. Aku tidak percaya kamu masih terjebak. Wajah Lugui memucat. Dia tidak berharap Sumo akan menyerangnya dengan cara itu. Swatki menghancurkan organ internalnya dan sejumlah besar meridian. Itu juga menyedot esensi darah internalnya. Meskipun serangannya tidak membunuh ahli, itu masih melukainya, menyebabkan kekuatannya turun ke titik beku. Pergi ke neraka, Sumo tidak bisa repot menanggapi. Dia melangkah maju dan bergegas ke Lugui seperti panah dengan bilion iblis swatnya ditarik. Swash! Lugui terlalu takut untuk bertarung melawan Sumo. Dia melonjak ke langit dan melarikan diri dengan cepat tanpa ragu-ragu. Sumo segera mengejarnya. Namun, Lugui terluka parah dan meridiannya rusak. Dia lambat dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Atas perintah Sumo, sembilan pedang natal spiritualnya terbang ke Lugui. Mereka segera menyusulnya dan mengelilinginya. Kamu tidak punya jalan keluar. Sumo berkata sambil mencibir. Sial! Wajah Lugui marah, keinginan untuk membunuh terlihat jelas di matanya. Dia berencana untuk bertarung sampai mati karena dia tidak bisa melarikan diri. Membunuh. Dengan teriakan, Lugui tiba-tiba bergerak dan beberapa gambar mengerikan tubuhnya muncul. Semua hantu itu adalah hantu jahat dengan masing-masing dari mereka lebih ganas dan mengerikan dari yang lain. Wah! 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 Semua hantu jahat menerkam Sumo menyebabkan hembusan angin jahat dengan jeritan liar dan lolongan. Ini sudah berakhir. Sumo menggelengkan kepalanya dan mengayunkan pedang iblisnya. Hantu-hantu itu segera dimusnahkan saat pedang Ki melintas di langit. Pada saat yang sama, Sumo memerintahkan sembilan pedang spiritual natal dengan pikirannya menyebabkan mereka bergegas seperti Lugui, berniat untuk membunuhnya seketika. Namun, Sumo telah meremehkan Lugui. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di LV9 Martial Royal Realm. Bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Perlindungan hantu langit, petik 2. Melihat sembilan pedang spiritual datang, Lugui berteriak keras. Hantu jahat lain muncul di sampingnya. Hantu jahat ini tingginya hampir sembilan meter dan gelap seperti tinta. Matanya meledak dengan cahaya hijau redup. Hantu jahat itu membela Lugui dari serangan pedang spiritual Sumo. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, sembilan pedang spiritual natal menyerang hantu jahat, tetapi mereka tidak menghancurkan pertahanan hantu itu. Itu bukan karena kekuatan serangan pedang spiritual tidak cukup kuat, tetapi karena tubuh hantu jahat mengandung kekuatan distorsi dan bimbingan. Pedang spiritual terlempar keluar jalur dan terbang ke hantu jahat sekali lagi setelah mendekat. Sembilan pedang spiritual menyimpang ke arah lain dan melintas di tubuh hantu tanpa menyebabkan kerusakan padanya. Menarik. Sumo segera menjadi tertarik pada apa yang dilihatnya. Dia belum pernah menemukan pertahanan yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Bab 1091, tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Sumo, tidak mudah membunuhku. Lugui mencibir melalui gigi yang terkatuk, hantu langitku terbuat dari jiwa ratusan ahli di Marsial Royal Realm serta ribuan binatang iblis LFV7. Itu tidak mungkin untuk dilanggar. Keyakinan Lugui hanyalah fasad. Bagaimanapun, kekuatan Sumo terlalu besar. Terlebih lagi, dia terluka parah dan kekuatannya sangat menurun. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa Sumo tidak bisa menghancurkan pertahanan hantu langitnya sehingga dia bisa melarikan diri. Pengembangan jiwa. Sudut-sudut mulut Sumo terangkat ke atas, dan dia melompat berdiri. Bilion demonic sword seperti kilatan hitam, mengiris hantu jahat dengan kekuatan besar. Suara mendesing. Bilion demonic sword memotong kekosongan dengan kekuatan yang luar biasa dan langsung memotong hantu jahat Lugui dari tubuhnya. Momentum pedang itu begitu berat sehingga Sumo memiliki sedikit keraguan. Namun, ketika bilion demonic sword menyentuh hantu jahat, ruang itu tampak berubah. Hantu jahat itu tampaknya memiliki kekuatan pemandu yang membuat bilion demonic sword menyimpang tanpa sadar. Pukulan yang seharusnya memotong kepala hantu itu hanya menyapu kepala hantu itu dan memotong udara tipis. Hmm, Sumo sedikit mengernyit setelah melihat ini. Pertahanan ini benar-benar misterius. Hahaha. Lugui tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sinis, Sumo, apakah hanya itu yang kamu punya? Lugui akan melarikan diri. Dia tidak akan berdiri di sana dan membiarkan Sumo membunuhnya. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, hantu langit besar itu tiba-tiba menggigil hebat. Apa yang terjadi? Lugui tidak dapat memahami apa yang terjadi. Pergi ke neraka, Sumo berteriak dan menyerang lagi. Pedang bergerak untuk memotong Hea Lugui. Itu dimaksudkan sebagai pukulan membunuh Sumo karena apa yang disebut hantu langit tidak bisa lagi menghentikannya. Hantu langit dibudidayakan oleh jiwa. Sumo sudah menggunakan Devoring Martial Soul, di mana hantu langit tampaknya telah bertemu lawannya dan saat ini menggigil tanpa kekuatan. Tentu saja, bahkan tanpa Devoring Martial Soul, Sumo dapat mematahkan pertahanan hantu langit meskipun membutuhkan cara yang rumit dan lebih banyak waktu. Puff gelombang-gelombang-gelombang. Hantu langit langsung dikalahkan oleh pedang. Pedang setan miliar itu bersarang di kepala Lugui. Engah. Kepala Lugui langsung dipotong menjadi dua dan darah dan otak mulai menyembur keluar. Bagaimana itu mungkin? Lugui meraung tidak percaya. Tapi suaranya menghilang dan hantu langit menghilang. Gemerincing. Sisa darah Lugui diserap oleh bilion demonik swat yang menyilaukan dengan cahaya optimis sebelum semuanya kembali tenang. Sumo jelas bisa merasakan bahwa roh iblis telah menjadi jauh lebih kuat. Bilion demonik swat mungkin tidak sebagus emperor swat tetapi jaraknya telah berkurang. Jika bilion demonik swat dapat menyerap lebih banyak darah dari beberapa seniman bela diri di LF9 Martial Royal Realm kekuatannya mungkin akan setara dengan kaisar pedang. Engah. Sumo melambaikan tangannya dan mematahkan perut bagian bawah Lugui dengan pedangnya sebelum menggali ramuan surgawi Lugui. Divine elixir berwarna abu-abu itu berisi kekuatan yang sangat kuat yang seribu kali lebih kuat dari elixir surgawi biasa di realm Martial King. Bagus. Sumo menyingkirkan elixir surgawi dengan sangat puas. Dengan divine elixir ini dia dapat dengan mudah menerobos sumber daya di LF3 Martial Royal Realm. Setelah itu Sumo mengumpulkan cincin penyimpanan Lugui dan terbang pergi. Dia tidak mengejar lima orang yang tersisa. Setelah sekian lama dia tidak tahu kemana mereka bisa pergi. Dia beruntung bisa membunuh dua dari tujuh orang. Namun, permusuhannya dengan Neterward Devil Sekte hanya menjadi lebih keras. Dia akan membalas dendam pada mereka cepat atau lambat. Sumo pergi dan terbang langsung menuju istana Cakrawala. Untuk mencegah serangan lain, dia melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum. Alih-alih melepaskan Siyar dari peta surgawi, ia bepergian sendirian. Namun, agar tidak membiarkan si R. khawatir, ia juga mengatakan kepada Siyar menggunakan pikirannya bahwa mereka berdua keluar dari bahaya. Beberapa hari kemudian, Sumo kembali ke istana Cakrawala tanpa menemui lebih banyak masalah dan mengatakan kepada semua orang di sana bahwa ia akan menikah. Semua orang di istana firma sangat bersemangat. Pernikahan The Palace Master adalah acara terbesar di istana Cakrawala. Dari sudut pandang semua orang, Sumo dan Holy Maiden dilansi dari Kaisar Swan Palace adalah pasangan yang dibuat di surga. Banyak orang yang dulu tinggal di sekte Cakrawala yang tahu Sumo dan Siyar senang untuk mereka. Cinta akan menemukan jalannya. Hubungan antara Sumo dan Siyar ini akhirnya berakhir bahagia setelah beberapa tahun. Di aula di istana Watermoon Sumo dan Siyar berdiri berdampingan. Di depan mereka ada boneka pelindung istana Watermoon. Senior Waterwan, aku ingin membiarkan Siyar mewarisi warisan Watermoon. Sumo berkata sambil menatap Waterwan dengan penuh perhatian. Air seluruh tubuh seseorang tampak biru tua, karena terdiri dari air laut. Penampilan Waterwan juga yang paling fuzzy di antara sembilan boneka. Istana Master, selama Siyar memiliki bakat properti air yang sangat baik, itu tidak akan menjadi masalah. Waterwan berkata dan tersenyum. Selama bakat properti air Siyar tidak terlalu buruk, dia tidak akan menghentikannya. Baik, apakah Anda punya sesuatu untuk menguji bakat properti? Sumo bertanya. Meskipun dia telah memutuskan untuk membiarkan Siyar mewarisi warisan Watermoon Palace, dia masih perlu mencari tahu seberapa kuat bakat properti airnya. Bagaimanapun, warisan adalah masalah yang sangat serius. Meskipun Siyar mengatakan dia memiliki bakat untuk properti air, Sumo masih perlu mengkonfirmasi detailnya. Ini adalah batu pengujian properti air sederhana. Waterwan mengeluarkan sepotong batu akuamarin yang berukuran sebesar telur dan kotak. Pegang batu pengujian dengan erat di tanganmu dan lingkaran cahaya akan muncul di sekitarnya. Semakin banyak lingkaran cahaya yang dimilikinya, semakin tinggi talenta properti air yang Anda miliki. Satu goresan halo berarti yang terendah dan sembilan goresan berarti yang tertinggi. Petik dua. Waterwan memberikan batu uji itu kepada Siyar dan berkata, ini dia, Siyar. Baik, Siyar menganggup dan memegang batu itu erat-erat di tangannya yang putih ramping. Bas-bas-bas gelombang-gelombang. Enam garis halo akuamarin muncul di sekitar batu uji, memantulkan cahaya biru di seluruh ruang tempat mereka berkumpul. Enam garis lingkaran cahaya. Melihat ini, Waterwan menganggup kepada Sumo dan berkata, Tuan Istana, bakat properti air Siyar tidak kuat, tetapi cukup untuk diwarisi dari Istana Watermoon. Petik dua. Haha, ini bagus. Sumo berseri-seri, itu baik bahwa Siyar bisa mewarisi warisan Istana Watermoon. Setelah berbicara dengan Siyar dan Waterwan di Istana Watermoon tentang warisan, Sumo kembali ke rumahnya. Bab 1092, alam semesta tak berujung dan langit berbintang. Di istana, Sumo duduk bersila di atas futon. Cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan Lugui. Dia adalah kepala lama Sekte Iblis Neterward. Sumo menggunakan pikirannya untuk mengeksplorasi hal-hal di dalamnya. Dia adalah seniman bela diri LF9 di Martial Royal Realm karena dia sangat kaya. Dalam cincin penyimpanannya, ada lebih dari 1 miliar batu spiritual tertinggi dan lebih dari 100 miliar batu spiritual atas serta puluhan herbal spiritual kerajaan. Selain itu, ada juga banyak item lain-lain. Namun, meskipun orang ini sangat kaya, itu bukanlah Sumo setelah hari itu. Hanya butuh sekitar 2 jam bagi Sumo untuk menghabiskan sumber di dalam cincin penyimpanan. Apa ini? Sumo bertanya ketika dia mengambil item dari cincin penyimpanan. Itu adalah bendera kecil yang memiliki tiang bendera yang panjangnya 5 inci. Bendera itu gelap seperti tinta dan panjang dan lebarnya kurang dari 3 inci. Itu juga memancarkan aura menyeramkan. Sumo menggunakan pikirannya untuk mengamati bendera itu dan segera mendengar jeritan dan lolongan liar yang datang dari dalam bendera itu. Aku tidak percaya ada banyak hantu. Sumo berseru kaget. Bendera kecil ini penuh dendam, menyeramkan, dan tidak biasa. Setelah beberapa saat, Sumo menyingkirkan bendera dan berencana untuk bertanya kepada boneka seperti Gold One tentang hal itu. Kemudian Sumo mulai bermeditasi dengan tenang. Dia mengkonsumsi banyak esensi, ki dan semangat. Dia sangat lelah dan lemah sehingga dia perlu pulih untuk beberapa waktu. Dalam beberapa hari berikutnya, Sumo hidup dalam pengasingan saat ia berkultivasi di istana. Dia hanya selesai berkultivasi lebih dari sebulan kemudian. Saat ini, istana Cakrawala telah banyak berubah. Suasananya meriah dengan lentera dan spanduk berwarna bertebaran. Karena hari pernikahan Sumo semakin dekat, orang-orang di istana Cakrawala sudah mulai mendekorasi istana sebagai persiapan pernikahan. Sumo meninggalkan istana dan langsung pergi ke istana Semangka untuk memeriksa situasi Sier. Namun, Sumo tidak melihat Sier di istana Watermoon karena dia ditempatkan di pengasingan untuk menerima warisan Kaisar Watermoon. Di istana Watermoon, Sumo dan Sang Air duduk saling berhadapan. Senior Waterwan, berapa lama untuk Sier untuk keluar dari pengasingan? Apakah ini akan menunda pernikahan kami? Sumo bertanya pada Waterwan. Jangan khawatir, Master Istana. Sier bisa keluar dari pengasingan dalam waktu lima hari. Itu tidak akan menunda pernikahan Anda, kata Waterwan. Sumo menganggup ketika mendengar itu. Masih ada lebih dari sepuluh hari sebelum tanggal pernikahan mereka. Sumo mengeluarkan bendera hitam kecil dan bertanya pada Waterwan, Senior Waterwan, tahukah kamu apa harta ini? Ini adalah. Begitu Air melihat bendera di tangan Sumo, dia menjadi ketakutan. Kemudian dia datang ke sisi Sumo dan mengukurnya dengan hati-hati. Tuan Istana, dari mana kamu mendapatkannya? Waterwan bertanya dengan Muram setelah beberapa saat. Dari seseorang dari sekte Iblis Neterward, Sumo menjawab. Dia bingung ketika dia melihat ekspresi serius di wajah Waterwan. Apakah bendera kecil ini harta yang luar biasa? Namun, barang jahat ini, tidak peduli nilainya, masih merupakan harta yang jahat. Jika tebakanku benar, bendera ini adalah bendera jiwa terhormat, harta istimewa suku Sorcerer. Waterwan berkata dengan ekspresi serius. Entah bagaimana, Sumo melihat sedikit kesedihan di mata Waterwan. Harta karun khusus dari suku Sorcerer. Sumo terkejut. suku Sorcerer adalah ras penguji persidangan. Jadi bendera jiwa terhormat ini adalah harta dari penguji persidangan. Bendera kecil ini sangat luar biasa. Pada saat ini, Waterwan berbicara lagi. Namun, bendera ini bukan milik suku Sorcerer, tetapi imitasi setengah jadi. Dibandingkan dengan yang asli, kekuatan mereka sangat berbeda. Petik 2. Sumo mengangguk. Bagaimana jika bendera ini adalah yang asli? Apa keuntungan yang dimiliki bendera ini? Petik 2. Dikatakan bahwa bendera jiwa terhormat ini diolah oleh ratusan juta jiwa spiritual dan sangat kuat. Dan di sini, ekspresi kesedihan melewati wajah kabur Waterwan. Dia berkata, ketika malapetaka besar terjadi di zaman kuno, master istana terbunuh oleh bendera jiwa terhormat. Oh, Kaisar Semangka, Sumo sangat terkejut ketika mendengar ini. Bendera jiwa terhormat ini sangat kuat. Tidak, itu adalah lima elemen Kaisar tertinggi. Waterwan menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa? Sumo tersentak mendengar apa yang didengarnya. Lima elemen Kaisar tertinggi dibunuh oleh orang mati di bawah bendera jiwa terhormat. Master Istana, alasan mengapa lima elemen Kaisar tertinggi disebut Kaisar terhormat sebenarnya karena dia melebihi keberadaan Kaisar bela diri dan mencapai ranah Marsial terhormat. Tapi dia masih terbunuh oleh bendera jiwa terhormat, jadi kita bisa melihat betapa mengerikannya bendera ini. Waterwan menghela nafas dan berkata perlahan. Marsial terhormat, Sumo terdiam setelah mendengar ini. Di atas Marsial Emperor adalah Marsial Honorables. Sumo menghela nafas dalam hati. Lima elemen Kaisar tertinggi telah mencapai bidang Marsial Honorables dan yang terkuat di dunia Cakrawala, tetapi dia masih ditakdirkan untuk dibunuh. Ras seperti apa suku penyihir ini? Mereka sangat kuat, dan dunia macam apa itu di luar dunia Cakrawala. Sumo tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Karena dunia Cakrawala adalah tempat uji coba bagi suku Sorcerer, itu bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Dia harus pergi. Satu-satunya cara dunia firma bisa lepas dari kendali suku Sorcerer adalah agar Sumo mengalahkan seluruh suku Sorcerer, tetapi itu tidak mungkin. Karena itu, Sumo harus meninggalkan dunia firma bersama kerabat dan teman-temannya. Ini adalah beban yang berat untuk ditanggung. Air Senior, apakah Anda tahu dunia di luar dunia Cakrawala? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Agak. Water One menganggupkan kepalanya dan berkata, sebelum musibah besar di zaman kuno, dunia Cakrawala terhubung dengan dunia luar. Para seniman bela diri dari dunia Cakrawala bisa masuk dan keluar secara bebas selama mereka berada di atas kerajaan-kerajaan marsial. Seperti apa itu? Ras macam apa itu suku Sorcerer? Sumo bertanya, matanya bersinar karena tertarik. Alam semesta tidak ada habisnya dan langit berbintang. Water One memandang keluar dari istana dan berkata dengan penuh pertimbangan, ada banyak bintang di alam semesta yang tak berujung. Ratusan juta makhluk hidup dan jutaan ras hidup di dalamnya. Suku Sorcerer adalah salah satu di antara mereka dan merupakan ras terkenal dalam daftar 10.000 ras alam semesta. Petik 2 Sambil mendengarkan kata-kata Water One, Sumo tidak bisa tidak memikirkan alam semesta yang luas di mana ratusan juta ras hidup berdampingan. Master Istana, Istana Cakrawala kita hanya memiliki harapan untuk bertahan hidup jika kita dapat bergegas keluar dari dunia Cakrawala. Water One tiba-tiba menatap Sumo dan berkata dengan suara yang dalam dan serius. Hmm, Sumo menganggup dengan serius. Pintu masuk ke dunia Cakrawala telah ditutup. Itu akan terbuka hanya ketika penguji uji coba dari suku Sorcerer datang. Karena itu, hanya ada satu peluang dalam seribu tahun. Setelah kesempatan ini terlewatkan, kita akan tinggal di dunia firma selamanya. Bahkan jika kita bisa lolos dari keinginan membunuh penguji persidangan, kita masih akan dimakamkan di sini. Water One memperingatkan Sumo. Setelah mendengarkan kata-kata Water One, Sumo menjadi diam, perasaan tenggelam menimbang di dadanya. Apa yang dikatakan Water One sangat masuk akal? Bagaimanapun, dunia Cakrawala adalah tempat kecil dengan sumber daya terbatas dan seni bela diri terbelakang. Bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh penguji persidangan, mereka akhirnya akan menghilang dalam waktu yang lama. Hanya dengan bergegas keluar dari dunia Cakrawala mereka dapat terus mengejar jalan dan puncak seni bela diri. Air senior, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah beberapa saat, Sumo menatap Water One dan berkata dengan serius. Yah, kamu masih punya waktu 10 tahun untuk bersiap, kata Water One. Sumo mengangguk. Pasangan ini menghabiskan waktu mengobrol sebentar lebih lama dan berbagi rincian tentang suku Sorcerer, sebelum Sumo meninggalkan istana Water Moon dengan hati yang berat. Bab 1093, pernikahan akan datang. Sumo berjalan di jalan batu Giyok Putih di istana Firmamen dengan hati yang berat. Jalan di depan akan lebih berbahaya. Menurut Water One, dia tidak tahu banyak tentang berita itu dan tahu sedikit tentang situasi suku penyihir. Namun, kedatangan peserta tes tidak akan selama 10 tahun lagi sehingga terlalu dini untuk mengkhawatirkannya. Tugas langsungnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan menyatukan dunia Cakrawala. Tentu saja, sebelum dia bisa menyatukan dunia Cakrawala, Sekte Iblis Neterward perlu dihancurkan. Apa sifat dari hubungan antara Sekte Iblis Neterward dan suku Sorcerer? Ini adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi satu hal yang pasti, Sekte Iblis Neterward harus dihancurkan. Sumo menghela nafas, berpikir terlalu banyak hanya akan semakin menekannya. Pikirannya mengembara ke bagaimana hanya melalui kekuatan seseorang bisa memerintah. Ayo istirahat kultifasiku dulu. Segera setelah itu, Sumo kembali ke istana, dan kemudian memasuki peta surgawi saat ia siap menerobos ke LV3 Marsial Royal Realm. Dia telah memulihkan banyak energi dan semangatnya yang hilang dalam sebulan terakhir. Meskipun dia jauh dari pemulihan sepenuhnya, pengaruhnya terhadap kultifasi seseorang tidak terlalu besar. Saat berada di peta surgawi, Sumo duduk bersila dan membiarkan tubuhnya menerima ramuan surgawi. Ramuan surgawi dalam tubuhnya sudah dalam jumlah besar karena ia telah menghancurkan puluhan kubu sekte iblis dunia dan mendapatkan ribuan ramuan surgawi. Namun, ribuan eliksir surgawi dari orang-orang di rilem Raja Beladiri hanya menyamai satu eliksir surgawi dari seorang ahli rilem Kerajaan Marsial. Ribuan eliksir surgawi naik ke bukit di depan Sumo. Menelan. Sumo melepaskan devoring Marsial Soul dan mulai melahap. Dia tidak memiliki kesabaran untuk melahapnya menjadi beberapa bagian dan memilih untuk melahapnya sekaligus. Jumlah tak terhitung dari angkatan gelap segera bergegas menuju Sumo. Kultifasi Sumo telah mencapai pik LV2 Marsial Royal Rilem dan karena dia tidak memiliki cukup sumber daya sebelumnya, dia tidak berhasil menerobos. Kultifasinya telah menetap selama dua bulan terakhir dan karena ada begitu banyak ramuan surgawi dan batu spiritual, kultifasinya berada di posisi utama untuk naik level. Dua jam. Empat jam. Enam jam. Bahkan dengan semua sumber daya ini, Sumo telah melahap selama sepuluh jam dengan sedikit kemajuan. Dalam upaya itu, ribuan batu spiritual dan X-Layer surgawi digunakan dan sebagian besar diserap oleh tubuhnya. Jumlah batu spiritual yang dimiliki Sumo adalah sangat besar karena ia memperoleh begitu banyak selama penghancuran benteng Sekte Iblis Neterward. Pada tingkat konsumsi ini, sedikit kekuatan di dunia dapat mendukung kebutuhan budidaya Sumo. Beleh. Sumo membuka matanya dan mengeluarkan Ki yang suram. Dia akhirnya mencapai LV3 Marsial Royal Realm. Sekarang dia benar-benar berdiri di atas. Bahkan jika lawannya adalah calon kaisar, dia tidak akan takut. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan orang-orang yang telah mencapai tingkat calon kaisar karena bahkan itu adalah lompatan besar dalam kekuatan dari seseorang yang berada di pik LV9 Marsial Royal Realm. Dia belajar ini dari Penatua Iblis Kedua, seorang calon kaisar, karena dia jauh lebih kuat dari Yantai dan Lugui. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Sumo meninggalkan peta surgawi dan kembali ke istana firma. Sumo memanggil sembilan boneka dan bertanya tentang pengaturan untuk pernikahan. Dia sudah membagikan tugas untuk boneka-boneka itu dan beberapa sudah selesai. Setelah itu, Sumo berkeliling istana untuk menemui ayahnya, Penatua Wei, King Pingzi, Yue Kun, dan kenalan lainnya. Karena hari pernikahan semakin dekat, semua orang berhenti berkultivasi dan meninggalkan pengasingan untuk hadir. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, budidaya Su Hong, King Pingzi, dan yang lainnya masih di bawah di mana seharusnya. King Pingzi saat ini adalah yang tertinggi dari grup di LV-9 Enlightenment Realm. Bakat mereka tidak terlalu tinggi untuk memulai dan mereka semua telah melewati masa muda mereka di mana lompatan terbesar dalam kultivasi dapat terjadi. Bahkan jika mereka menemukan metode yang lebih baik dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya, mereka tidak akan melihat banyak kesuksesan. Generasi muda yang datang sudah melampaui tuan-tua ini. Misalnya, Luo Qianfan, Ling Muchen, dan Fei Kuang telah menghabiskan banyak uang dan berkultivasi ke Realm Darkness Realm. Luo Qianfan sudah mencapai LV-3 True Darkness Realm. Sumo tinggal di Istana Illuminous untuk sementara waktu dengan sekelompok orang yang dikenalnya. Dia mencatat kemajuan kultivasi mereka dan memberi mereka petunjuk untuk membantu mereka sebelum pergi untuk berlatih ilmu pedang. Permainan Grand Firmament Swat-nya adalah teknik seni bela diri ke Kaisaran Atas. Itu bukan buang-buang waktu untuk melatih keterampilan seperti itu. Meskipun dia baru mulai berlatih tahap awal, kekuatannya sudah sangat bagus. Jika dia berlatih sampai ke Grand Complexion maka dia akan menjadi sangat kuat. Waktu berlalu dengan lambat dan tanggal pernikahan semakin dekat. Itu hanya dua hari sebelum pernikahan ketika orang-orang dari Kaisar Swan Palace dan Sky Sea Pavilion tiba di Istana Firmament. Master Istana DC bersama dengan puluhan orang kuat lainnya mewakili Istana Kaisar Swan. Adapun Pavilion Langit Laut diwakili oleh pemimpin pavilionnya Hai Ming Jiang. Dia adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang sangat kurus. Wakil pemimpin pavilion tidak dapat hadir karena dia harus duduk di untuk pemimpin pavilion dan mengelola pavilion langit laut. Namun, orang-orang yang akrab dengan Sumo seperti Wakil Ketua Aulahu memang datang. Di dalam Istana Cakrawala Sumo duduk tinggi di atas tahta dan di bawahnya adalah para pemimpin pavilion langit laut dan Istana Kaisar Swan. Selamat datang, semuanya, ke Istana Firma. Sumo tersenyum dan memberi hormat dengan tinjunya. Tuan Istana Su bersikap sopan sekali. Sudah dua bulan, dan Istana Master Su telah ditingkatkan lagi. Sangat menakjubkan. Selamat. Ahli yang kuat di Kaisar Swan Palace dan Sky C Pavilion merespons dengan memberi hormat kembali. Ini menyebabkan banyak orang terkejut dengan tatapan heran di mata mereka. Setiap kali seseorang melihat Sumo, perubahan itu sangat menakjubkan. butuh waktu kurang dari dua bulan untuk menerobos ke tingkat kultifasi berikutnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika Sumo masih di Realm Martial King maka kecepatan ini masih masuk akal, tapi ini adalah Realm Martial Royal. Kecepatan seperti itu tidak pernah terdengar. Dalam keadaan normal, seseorang dapat berharap untuk beralih dari LF1 Martial Royal Realm ke LF2 Martial Royal Realm dalam dua hingga tiga dekade. Bahkan seorang jenius yang luar biasa akan membutuhkan satu atau dua tahun, tetapi Sumo melakukannya di bawah sepersepuluh waktu. Bahkan DC dan pemimpin pavilion langit laut terkejut. Selamat, Sumo, kata DC sambil tersenyum, tetapi dia merasakan sedikit kekhawatiran di dalam. Dia mengizinkan Sumo dan Sier menikah untuk membentuk aliansi dengan istana kerajaan. Mereka masih memiliki rencana mereka sendiri dan aliansi ini akan memberi mereka banyak sekali manfaat. Jika dia berhasil mendapatkan keterampilan budidaya imperial menengah atau bahkan keterampilan budidaya imperial atas, maka dia akan mendapat manfaat besar karena peluangnya untuk memasuki ranah kaisar akan meningkat. Ketika DC masih muda, dia telah memasuki istana Cakrawala dan menerima warisan yang layak di atas menjadi kepala istana Cakrawala. Karena pengalaman sebelumnya ini, dia tahu detail istana Cakrawala. Namun, pertumbuhan Sumo terlalu mencengangkan dan sementara dia senang, dia memang memiliki beberapa keberatan. Pada tingkat ini, itu tidak akan lama sebelum Sumo menjadi praktis tak terkalahkan di dunia ini dan dia khawatir bahwa kaisar Suan Palace-nya akan dianeksasi oleh istana firma. Ini bukan apa yang DC ingin lihat, tetapi dia harus melakukannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Masa depannya sendiri, dibandingkan dengan istana kaisar Suan, jauh lebih penting. Bab 1094, siap memulai. Haha, kemajuan kecil seperti itu tidak bisa dibanggakan, kata Sumo sambil tersenyum. Tempat Tuan Su, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Pada saat ini, pemimpin pavilion Haimingjiang dari pavilion langit laut berdiri dan sedikit memberi hormat kepada Sumo dengan tinjunya. Pada kondisi saat ini, Sumo tidak boleh diremehkan dan bahkan pemimpin pavilion-pavilion langit laut harus sopan dan memperlakukan Sumo dengan hormat. Siapa kamu, senior, tanya Sumo karena dia tidak yakin siapa Haimingjiang itu. Sumo bisa menebak siapa senior ini, tetapi dia ingin mengkonfirmasi kecurigaannya. Saya Haimingjiang, pemimpin pavilion-pavilion langit laut, kata Haimingjiang saat dia memperkenalkan dirinya. Jadi ternyata kamu adalah pemimpin pavilion, kata Sumo dengan sopan. Aku telah mendengar tentang bakat luar biasa dari Master Istana dan telah melihat bahwa rumor itu benar, kata Haimingjiang saat dia sangat memikirkan Sumo. Haha, mungkin pemimpin pavilion telah memandang rendah generasi yang lebih muda, kata Sumo sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Master Istana, karena kamu akan menikah, pavilion langit laut, sebagai sekutu Istana Cakrawala, telah membawakanmu hadiah. Haimingjiang membalik telapak tangannya dan cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan kemudian terbang di depan Sumo. Sumo mengambil cincin penyimpanan dan mendorongnya dengan pikirannya. Hadiah Deskaisi pavilion benar-benar luar biasa. Isinya lebih dari 3 miliar batu spiritual tertinggi bersama dengan berbagai jenis herbal spiritual dan senjata. Sumo tidak menolak hadiah seperti itu karena dia membutuhkan sumber daya semacam itu untuk melatih kultifasinya. Meskipun itu hanya setetes air di lautan sumber daya yang dia butuhkan, jumlah berapapun akan membantu. Terima kasih, pemimpin pavilion. Kata Sumo. Setelah keduanya selesai bertukar kata-kata, wajah Sumo berubah menjadi lebih serius. Dia melirik di Sidan Haimingjiang sebelum berbicara dan berkata, sekarang karena kita adalah sekutu, kita harus maju dan mundur bersama. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk memberitahu kalian berdua. Tuan Istana, tolong bicara. Kata Haimingjiang. Disi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengalihkan pandangan ke arah Sumo dan menunggunya untuk melanjutkan. Keduanya melihat ekspresi serius di wajah Sumo dan tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Mata Sumo tiba-tiba meledak dengan cahaya tajam dan berkata dengan keras, aku ingin menyatukan dunia cakrawala di bawah istana cakrawalaanku, jadi setelah pernikahan ini, aku akan siap untuk memulai tugas ini dan membutuhkan bantuan kalian berdua. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Sumo, semua orang langsung tersentak kaget. Menyatukan dunia cakrawala. Ambisi Sumo terlalu besar. Jika Sumo mencapai puncak kekuatan dan menjadi tak terkalahkan di dunia ini dalam beberapa tahun ke depan, maka ini masih masuk akal. Tetapi menyatukan dunia pilar pada kekuatannya saat ini tidak mungkin. Kaisar Disi dan Haimingjiang tetap diam saat mereka mengumpulkan pikiran mereka. Mereka bisa menebak bahwa Sumo sudah memiliki metode dalam pikiran tentang bagaimana melakukan tugas ambisius seperti itu. Ini sudah bisa ditebak karena kebangkitan Istana Cakrawala, tetapi mereka tidak mengantisipasi bahwa Sumo sudah seambisius ini. Kamu sudah sadar bahwa dunia cakrawala akan menghadapi musibah besar setelah kedatangan penguji percobaan dan kesempatan terbaiknya untuk menghadapi bencana seperti itu adalah untuk menyatukan dunia cakrawala. Mata Sumo seterang kilat. Orang-orang ini adalah pemimpin pavilion Laut Langit dan Istana Kaisar Suan dan Sumo tidak punya alasan untuk bertele-tele. Sumo, bagaimana kamu berencana untuk mencapai ini? Tanya DC. Tentu saja, semua orang menyadari bencana besar dan tahu bahwa penguji percobaan datang untuk menjarah sumber daya dunia ini dan jiwa Marsial Seniman bela diri. Tidak ada yang ingin menimpa nasib seperti itu, tetapi tidak ada yang percaya diri dalam melawan karena trial tester terlalu kuat. Selama kunjungan trial tester yang lalu, para ahli dari firma Manworld akan bersembunyi sebaik mungkin dan bahkan membubarkan sekte mereka. Meskipun metode ini konyol, banyak ahli bisa lolos dari malapetaka besar ini sehingga meskipun uji coba datang, tekanan pada mereka tidak terlalu besar. Ketika seseorang bersembunyi, mereka bisa cukup beruntung untuk selamat dari bencana seperti itu. Setelah mendengar kata-kata DC, Sumo berkata, pertama, kita akan menghilangkan sekte Iblis Neterward. Dengan mereka keluar dari jalan, jalan untuk mengendalikan dunia akan mudah ketika mempertimbangkan kekuatan kita. Sekte Iblis Neterward, dengan informasi ini diungkapkan, semua orang melihat sekilas rencana Sumo. Sekte Iblis Neterward adalah kekuatan terkuat di dunia dan mereka sangat membenci Sumo. Jika sekte Iblis Neterward dihancurkan maka kekuatan lain di dunia tidak akan menjadi lawan mereka kecuali mereka semua bersatu. Master Istana, menurut berita yang saya terima dari Pavilion Langit Laut, sekte Iblis Dunia, Beitangs, Yinz, dan Dugus sering berhubungan belakangan ini. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Terlalu sulit untuk menghancurkan sekte Iblis Neterward, kata Haiming Jiang. Keluarga Beitang, Yin, dan Dugus. Sumo sudah mendengar bahwa dua kekuatan super sedang bekerja dengan sekte Iblis Neterward dari Yin Ting, tetapi sekarang jumlah itu tampaknya telah tumbuh menjadi tiga. Pemimpin Pavilion tidak perlu khawatir. Sumo menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan bantuan ketiga kekuatan super ini, kita seharusnya tidak takut. Saya sekarang memiliki kekuatan calon kaisar dan tidak akan lama sebelum saya memiliki kekuatan seorang kaisar bela diri. Sejujurnya, Sumo ingin beristirahat sejenak sebelum ia memulai rencananya karena menghancurkan sekte Iblis Neterward tidak akan mudah, bahkan dengan kekuatan Rilem Marsial Emperor. Namun, dia tidak ingin menunggu lebih lama karena Neterward Devil Sek juga berencana dan mungkin akan memulainya. Kekuatan Rilem Kaisar Marsial, kerumunan terkejut. Jika Sumo memiliki kekuatan semacam ini maka seluruh dunia Cakrawala akan berada di bawah kekuasaannya. Ketika mempertimbangkan tingkat pertumbuhan Sumo, ini tidak terlalu mengejutkan. Di Sidan Hai Mingjiang keduanya bertukar pandang sebelum berbalik ke arah Sumo. Lord Sumo, masalah ini terlalu penting untuk dijawab tanpa pertimbangan lebih lanjut. Tolong beri kami beberapa hari untuk memikirkan masalah ini. Ini adalah masalah yang sangat serius karena bertarung dengan Neterward Devil Sek dapat menyebabkan kematian Kaisar Swan Palace dan Pavilion Sky Sea. Baik di Sidan Hai Mingjiang harus mempertimbangkan ini dengan sangat hati-hati. Sangat baik, saya akan memberi Anda beberapa hari untuk memikirkannya, kata Sumo. Gagasan untuk mempermanis kesepakatan untuk meredakan kekhawatiran mereka muncul di benaknya. Yang harus kamu lakukan adalah membantu istana-istana dan aku akan memberimu keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah, janji Sumo. Keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah, semua orang terkejut, cahaya melewati mata di Sidan Hai Mingjiang. Jika ini dikatakan oleh orang lain, maka mereka tidak akan mempercayainya, tetapi jika Sumo yang mengatakan ini, maka hanya ada sedikit ruang untuk keraguan. Baik di Sidan Hai Mingjiang diam-diam bersemangat. Alasan mengapa Disi menginginkan aliansi dengan Sumo di tempat pertama adalah untuk mendapatkan keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah dari Istana Firmamen. Ini akan sangat membantunya menjadi Kaisar Beladiri. Keinginan Hai Mingjiang untuk keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah bahkan lebih kuat dari keinginan Disi saat ia mendekati akhir masa hidupnya. Hai Mingjiang sudah berusia 900 tahun dan bahkan seorang ahli kerajaan Marsial Kerajaan atau calon Kaisar tidak bisa hidup melewati seribu. Meskipun dia tidak punya banyak waktu tersisa, dia ingin keterampilan budidaya imperial menengah dengan harapan bahwa, dengan berlatih keterampilan seperti itu, dia bisa menjadi Kaisar Beladiri. Begitu dia menerobos kerilem Marsial Kaisar, umurnya akan berlipat ganda jika tidak tiga kali lipat panjangnya. Bab 1095, Tiga Kekuatan Sumo, kamu akan segera menjadi menantu saya dan saya secara alami akan membantu kamu, tetapi masalah ini perlu dibahas dengan hati-hati, kata Disi tanpa ragu-ragu ketika dia menyatakan kesediaannya untuk membantu berurusan dengan Sekte Setan Meterward. Ini mengejutkan Sumo karena calon mertuanya sudah cukup. Sebelumnya Disi telah mengatakan ini perlu dipikirkan lebih lanjut, tetapi setelah dijanjikan keterampilan budidaya Kekaisaran, Disi segera setuju. Master Istana Sumo, sejujurnya, saya sangat ingin mendapatkan keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah, jadi saya bersedia membantu Anda. Hai Ming Jiang telah mengambil keputusan setelah Disi berbicara. Dibandingkan dengan Disi, Hai Ming Jiang lebih berpikiran terbuka dan sangat mudah dalam menyatakan bahwa ia menginginkan keterampilan budidaya Kekaisaran Menengah. Dengan kalian berdua, hal-hal besar dapat diharapkan terjadi. Sumo tersenyum dan melanjutkan, setelah Sekte Iblis Neterward telah dihancurkan, saya akan membalas Anda dengan keterampilan budidaya Kekaisaran Atas. Disi dan Hai Ming Jiang mengangguk setelah mendengar ini. Hai Ming Jiang segera berbicara, Tuan Istana, kita harus merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati untuk menghadapi Sekte Setan Neterward. Kami tidak bisa gegabuh. Petik 2. Itu adalah sifat dari hal-hal dan kita dapat membahas ini lebih lanjut setelah pernikahan, kata Sumo. Setelah itu, Sumo berbicara dengan kedua pria itu sedikit lebih lama dan bertanya tentang tren terbaru kekuatan utama firma Manworld. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengirim mereka ke akomodasi mereka sehingga semua orang bisa beristirahat. Masih ada dua hari lagi sebelum pernikahan dan bukannya pergi berlatih, Sumo pergi ke Istana Watermoon. Sier sudah keluar dari pengasingan dan telah mendapatkan warisan yang diturunkan oleh Suyue The Grid. Temperamennya tampaknya sedikit berubah. Sulit untuk menggambarkan temperamen ini karena Sier tampak jauh lebih pintar dan waspada daripada sebelumnya. Sier, hanya dua hari lagi sampai pernikahan kita. Sumo dan Sier duduk di luar tangga Istana Watermoon. Sumo memegang tangan Sier dan terkejut melihat betapa lembut tangannya. Aku sudah lama menunggu saat ini, Broter Sumo, bisik Sier. Wajahnya benar-benar merah. Oh, apakah Anda ingat ketika kami pertama kali bertemu? Kata Sumo sambil tersenyum. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa bantuan kecil yang dia lakukan saat itu akan berubah menjadi peristiwa di mana dia menyelamatkan calon istrinya. Tentu saja aku ingat. Sier bersandar di bahu Sumo dan berbisik, Saat itu, aku hanya orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri. Sier terperangkap dalam ingatan masa lalu dan mulai membisikkan hal-hal dari saat itu. Sumo mendengarkan dengan tenang saat dia bisa merasakan perasaannya hanya dari kata-katanya. Akhirnya, keduanya berhenti berbicara dan hanya duduk diam sambil meringkuk satu sama lain, menikmati kehadiran satu sama lain. Setelah ditemani oleh Sier sepanjang hari, Sumo kembali ke peta surgawi untuk mengunjungi gua tempat Kian Sunyu berada. Kian Sunyu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dan masih berbaring diam di peti mati spiritual langit gelap. Sumo memeriksa tanda-tanda perbaikan dalam dirinya, aura tetapi tidak menemukannya. Sumo memandang Kian Sunyu dan berbisik, aku akan menikah. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini, tapi dia merasa perlu untuk memberi tahu Kian Sunyu. Selain merasa sedih tentang situasi Kian Sunyu, dia juga merasa bersalah. Tapi yakinlah, jika ada cara untuk menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Aku hanya berharap kamu bisa bertahan sampai kesempatan itu datang. Aku mengambil kepolosanmu sebelumnya, tapi aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Petik 2 Petik 2 Sumo tampaknya secara tidak sadar mengatakan satu hal demi satu dan setelah waktu yang lama berlalu, meninggalkan gua. Sumo tidak menyadari bahwa setelah dia pergi, mata Kian Sunyu menjadi sedikit lembab. Hari pernikahan Sumo akhirnya tiba di sini. Saat itu masih pagi di Istana Firmamen dan semua orang penuh kegembiraan. Para murid Istana Cakrawala mengakhiri kultivasi mereka lebih awal dan datang ke pernikahan Palace Master Sumo. Sikong Yan, Wenren Tiandu, Jiang Fengran, dan keturunan lainnya mengakhiri pengasingan mereka dan datang ke pernikahan juga. Sebuah platform tinggi telah didirikan di White Jade Square dan sebuah platform tampilan bundar besar telah didirikan untuk menampung ribuan tamu. Meja ritual itu sangat besar dan memiliki tripod besar di depan dan dua kursi mewah di belakang. Pasangan di kursi adalah Su Hong dan Di Si, dua aktor utama dalam pernikahan. Sumo dan Si, R belum muncul, dan pernikahan dipimpin oleh Gold One dan beberapa boneka lainnya. Master Suan Sekte ada di sini. Ditemani oleh teriakan nyaring, sekelompok besar ahli Suan Sekte datang ke Istana Firmamen. Pemimpin Sekte Suan juga merupakan patriarknya, Sekte Master Ji Ucubei. Formasi tirai air Istana Cakrawala dibuka menjadi saluran lebar dengan batu satu dan api satu memimpin ratusan murid untuk menyambut para tamu di pintu masuk saluran. Master Warlord Hall ada di sini. Kepala Keluarga Dugus. Pemimpin Sekte Langit Api. Petik 2. Setelah kedatangan Sekte Suan, banyak kekuatan super lainnya seperti Warlord Hall, Perdition Sword Play Sek, dan lainnya muncul dalam suksesi. Bahkan, banyak pasukan sudah tiba menjelang pernikahan dan berlindung di kota Tongyang, kota yang tidak jauh. Orang harus ingat bahwa Gerbang Istana Cakrawala mengambang di luar kota Tongyang dan kota, sebagai hasilnya, telah sangat makmur selama acara ini. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke kota Tongyang dan itu dipenuhi sampai penuh. Ada beberapa seniman bela diri yang menunggu di istana-istana untuk murid-murid mereka karena mereka tidak ingin menunggu untuk masuk. Banyak kelompok datang satu persatu dan dipandu ke platform tontonan oleh Gold One dan yang lainnya. Setiap kelompok yang datang membawa hadiah dan memberikannya kepada Gold One dan yang lainnya. Ratusan kelompok tiba sebelum tengah hari untuk menghadiri pernikahan sumo. Banyak dari kelompok-kelompok ini terkenal di seluruh dunia Cakrawala karena mereka yang berstatus kurang tidak diizinkan memasuki istana Cakrawala. White Jade Square dipenuhi dengan banyak suara karena semua orang berbicara dengan gembira. Sumo masih belum muncul. Sumo saat ini sedang melihat keluar salah satu jendela di salah satu menara istana bumi. Dia mengenakan jubah merah dan mahkota yang mengesankan sekaligus luar biasa. Istana Beitangs, Yinz, dan Yin Yang. Bisik Sumo saat dia memandang ke White Jade Square. Dengan pengecualian yang jelas dari Neterward Devil Sek, hanya tiga kekuatan ini dari seluruh dunia Firmamen tidak mengirim siapapun ke pernikahan. Beitangs dan Yinz bekerja sama dengan Sekte Iblis Neterward sehingga mereka tidak muncul bukanlah kejutan. Sekarang istana Yin yang telah ditambahkan ke nomor mereka. Meskipun istana Yin yang bukan salah satu dari sembilan kekuatan utama dunia, kekuatan mereka tidak jauh dari pavilion langit laut. Belum lama berselang bahwa Hong King Suan dilelang di sebuah rumah lelang milik istana Yin Yang. Yang paling mengejutkan Sumo adalah kehadiran Dugus. Dugus dan dia memiliki beberapa kebencian satu sama lain dan, menurut Haiming Jiang, telah melakukan kontak dengan Sekte Iblis Neterward. Sumo berpikir bahwa karena Dugus dan Neterward Devil Sek bekerja bersama, mereka tidak akan menghadiri pernikahannya. Tentu saja, mereka muncul tidak berarti bahwa mereka tidak bekerja sama dengan Sekte Iblis Neterward. Sumo kemudian mencatat waktu dan tahu bahwa hampir semua orang yang datang telah tiba. Dia meninggalkan Menara Earth Palace dan berjalan menuju White Jade Square. Bab 1096, menikah. Istana Cakrawala, White Jade Square. Mengapa Sumo masih tidak ada di sini? Sudah terlambat. Petik 2. Apakah sudah ditunda? Suara yang ditimbulkan oleh kerumunan bertambah saat mereka menjadi tidak sabar. Saat itu hampir tengah hari dan Sumo masih belum menunjukkan diri. Swoosh. Sumo, dengan jubah merah panjang, akhirnya datang. Swoosh. Sumo bergerak sangat cepat dan menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekejap. Terima kasih sudah datang ke pesta pernikahan, kata Sumo dengan suara jelas saat dia berdiri di peron. Tuan Istana sangat sopan. Ini pernikahan Tuan Istana, saya tentu tidak akan melewatkannya. Selamat, Tuan Istana. Banyak orang mulai berbicara dengan nada sopan. Sumo menganggup dan berkata, kalian semua sudah menunggu lama dan belum terlambat. Biarkan pernikahan dimulai. Kata-kata Sumo segera membungkam puncak, dan bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Suara angin kencang muncul. Sumo mengangkat kepalanya dan melihat kerumunan itu berpisah dengan cepat. Sier mengenakan gaun merah besar dengan rok berkibar yang menonjolkan fitur lembutnya. Kepalanya ditutupi topi baja merah dan gaun itu menampilkan pola-pola Phoenix yang realistis. Si, R tidak sendirian karena dia dibantu oleh Water One. Tak lama kemudian, Water One dan Sier bergabung dengan Sumo di platform ritual. Pengantin wanita sekarang akan menyalakan cendana. Ketika Water One mengatakan ini, dia menyerahkan Sier dan Sumo sepasang cendana sepanjang tiga kaki. Keduanya menyalakan kayu cendana dan memasukkannya ke tripod besar di depan mereka. Sekarang bersujud untuk upacara dan bersujud untuk dunia. Kata Water One. Sumo dan Si, R menghadapi tripod besar dan membungkuk. Tunduk pada orang tuamu. Sumo dan Sier berbalik dan membungkuk ke arah Su Hong dan Di Si. Tunduk satu sama lain. Sumo dan Si membungkuk ke arah satu sama lain. Mereka segera selesai membungkuk dan sekarang menjadi suami dan istri. Sekarang ke kamar pengantin. Sumo meraih tangan Sier dan terbang. Sumo mengambil Sier dan membawanya ke istana tempat dia tinggal. Istana telah didekorasi dengan rumit dan termasuk kamar tidur yang indah. Itu dilengkapi dengan tempat tidur berukir dan tirai kasa berkualitas tinggi. Sumo menepuk tangan lembut Sier dan mencium dahinya dengan lembut. Setelah itu, dia mengangkat headpiece-nya. Wajah cantik Sier tiba-tiba terpapar pada Sumo. Sier bahkan lebih cantik dari biasanya. Wajahnya yang halus berwarna bubuk merah muda dan hitam dan bedak itu sendiri menawan. Alisnya melengkung seperti lekukan mulut dan dua kolam yang matanya tampak seperti mata air bening. Mata Sier berisi kelembutan sehingga jika mereka bisa menyatukan dunia. Dua pasang mata saling menatap ketika keduanya tetap diam. Setelah beberapa saat, Sumo bergerak maju dan menyandarkan dahinya pada miliknya dan menciumnya dengan lembut. Sier, aku akan menyambut tamu dengan sangat cepat dan kemudian aku akan kembali, kata Sumo dengan nada ringan. Oke, kata Sier dengan anggukan. Wajahnya merah padam. Sumo segera pergi dan kembali ke White Jade Square. Pada titik ini, platform telah diturunkan dan para tamu mulai makan pesta yang telah ditetapkan. Namun, tidak ada hidangan untuk pesta ini karena mengandung buah roh dan anggur roh. Dengan tingkat di mana para tamu berada, tidak perlu untuk hidangan tertentu karena buah roh lebih cocok. Orang-orang ini adalah para ahli, dan bahkan kultifasi terendah di antara mereka ada di alam kegelapan sejati. Ada banyak seniman bela diri Martial King Realm dan Martial Royal Realm dari generasi yang lebih tua. Sumo tersenyum ketika dia mendekati kelompok demi kelompok untuk berpartisipasi dalam bersulang dan tertawa dengan semua orang. White Jade Square dipenuhi dengan banyak suara karena semua orang berbicara dengan gembira. Akhirnya, Sumo tiba di istana firma. Di dalam firma Man Place duduk tamu terhormat. Setiap tamu ini sangat kuat karena mereka berada di puncak dunia firma. Di antara para tamu adalah DC, Haiming Jiang, Sekte Master Jiuchubei dari Suan Sekte, Master of Dugus, Master Hall dari Warlord Hall, dan pemilik Burning Cloud Island of South Sea. Mereka semua adalah calon kaisar. Satu-satunya orang yang tidak berada di ranah calon kaisar adalah Devore Sky Dragon King. Dia adalah kepala suku masa depan suku Naga Banjir dari Laut Timur. Meskipun budidaya Devore Sky Dragon King lebih rendah dari yang lain, dia tidak lebih lemah dari mereka. Sudah diketahui bahwa kekuatannya lebih besar dari kerajaan-kerajaan marsial dan sangat dekat dengan seorang ahli calon kaisar. Terima kasih sudah menunggu, semuanya. Kata Sumo sambil meletakkan tinju ini untuk memberi hormat pada tamunya. Ha ha, Sumo telah memutuskan untuk bergabung dengan kami. Kata Haiming Jiang, saat dia memimpin untuk menyambut Sumo. Sumo segera duduk di samping Haiming Jiang. Saya sangat berterima kasih bahwa Anda semua telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghadiri pernikahan saya. Sebagai cara menyampaikan terima kasih, saya akan minum tiga gelas. Petik 2. Sumo memandangi semua orang ketika dia minum dan memperhatikan bahwa mereka semua mabuk. Tuan Istana terlalu baik. Ha ha. Semua orang mulai tertawa karena mereka merasa nyaman satu sama lain. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan janggut pendek berdiri dan berkata kepada Sumo, Tuan Istana, Dugu Honghai, Tuan Tua Keluarga Dugu, telah banyak berbuat dosa di masa lalu, tetapi saya masih berharap bahwa Master Istana tidak akan peduli. Master baru Dugus meminta maaf kepada Sumo dan berharap untuk menyelesaikan kebencian masa lalu antara keduanya. Di masa lalu, Dugus mencoba mengambil bilion demonic sword dari Sumo dan pengalaman itu tidak menyenangkan. Sumo sekarang berada di puncak dunia dan masa depan tidak pasti. Oleh karena itu, Dugu Honghai berharap untuk menyelesaikan dendam masa lalu ini. Tuan Dugus sangat sopan dan harus tahu bahwa saya tidak membawanya ke hati, kata Sumo. Yang lain tidak memiliki kebencian untuk Dugus. Bagaimanapun, Dugus tidak benar-benar menyakitinya. Interaksi mereka satu-satunya adalah ketika Dugu Yanzu siap mengejarnya, tetapi dihadang oleh Raja Naga Langit. Haha, Ketua Istana sangat pemaaf. Orang tua ini akan menghukum dirinya sendiri dengan tiga gelas dan kita akan menyebutnya genap. Kata Dugu Honghai sambil tertawa. Sangat baik, kata Sumo sambil tersenyum. Setelah itu, Dugu Honghai menenggak tiga gelas untuk mengakhiri dendam di antara kedua belah pihak. Sumo tahu bilion demonic sword milik Dugu Sang, yang mungkin merupakan leluhur klan Dugu. Namun, pedang itu melayang-layang di alam liar dan dia mendapatkannya dengan kekuatannya. Dugus tidak punya suara dalam hal ini. Langkah pihak lain adalah permintaan maaf untuk menyelesaikan pertikaian sebelumnya dan indikasi kepada Sumo bahwa Dugus tidak akan menentang Sumo. Tuan Istana, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku adalah master hall dari Warlord Hall, Zankong. Petik 2. Pada saat ini, ahli lain membuka mulut dan memberi hormat kepada Sumo dengan tinjunya. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun dan tinggi, gagah, dan berwajah kasar. Salam pembuka. Sumo memberi hormat pada pihak lain. Dia mendekat pada pria itu dan menemukan bahwa wajah pihak lain tampak akrab. Jika dia harus menebak, sesepu ini terkait dengan Zan Luan. Hampir seolah-olah Zankong tahu apa yang dipikirkan Sumo ketika dia tertawa dan berkata, Tuan Istana, muri Anda melayani Anda dengan baik. Saya adalah ayah dari Zan Luan. Jadi itu sebabnya kamu terlihat sangat akrab. Kata Sumo, pria ini adalah ayah Zan Luan. Bab 1097, wakil pemimpin pavilion yang terluka serius. Di dalam Istana Cakrawala, Sumo terus berbicara dengan para pemimpin kekuatan utama. Beberapa sudah bertemu Sumo sementara yang lain memperkenalkan diri kepadanya untuk pertama kalinya. Sekte master dari Perdition Swatlay Sekte adalah seorang pria paruh baya dengan wajah dingin. Master Istana dari Ichi Palace of North Sea adalah wanita cantik bertubuh penuh yang juga dikenal sebagai Bintang Wanita Laut Utara. Bintang Wanita Laut Utara juga adalah seorang calon kaisar dan saudara perempuan dari Ratu Es Gelap di Istana Es Laut Utara. Selain para ahli calon kaisar manusia yang kuat, ada empat calon-calon kaisar. Setan-setan itu adalah gubernur Istana Danau Langit, pemilik pulau-pulau Burning Cloud di Laut Selatan, pemilik iblis Gunung Demons dan kepala suku Raging Hiu di Laut Barat. Tempatkan Tuan, jika kamu bebas, silakan kunjungi Laut Utara sebagai tamuku. Kata Bintang Wanita Laut Utara sambil tersenyum. Haha, saya belum pernah ke Laut Utara. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang. Kata Sumo sambil tertawa. Haha, dan jika Anda pergi ke Dea Barat, Master Istana ini pasti akan menyiapkan beberapa keindahan Laut Barat yang paling indah untuk Anda. Kata kepala suku Hiu mengamuk Laut Barat. Kepala suku Raging Hiu memiliki wajah yang sangat kasar dan jelek. Mulutnya begitu besar sehingga bahkan membentang dari telinga ke telinga. Namun, dia adalah orang yang sangat jujur. Haha, wanita cantik tidak perlu. Jika saya mengunjungi Laut Barat, hanya berbagi beberapa minuman anggur dengan saya dan saya akan puas. Kata Sumo sambil tersenyum. Haha, anggur mudah didapat. Saya memiliki anggur supreme terbaik di Laut Barat. Tertawa kepala suku Hiu mengamuk. Sumo terus mengobrol dengan sekelompok ahli, saling menertawakan satu sama lain, tetapi kebahagiaan hanya pada tingkat permukaan. Hanya butuh sedikit waktu lebih lama sampai seseorang memulai pembicaraan. Palace Master, istanamu bersekutu dengan Sky Sea Pavilion dan Kaisar Swan Palace dan tampaknya ingin melakukan sesuatu. Suara itu berasal dari Master Sekte Perdition Sword Playsack, Ling Hu Jin. Sumo dengan cepat mengerti bahwa pria ini akan mengungkap rencana selanjutnya. Semua orang mendengarkan pria tua itu dan menoleh ke Sumo untuk mendapat jawaban. Sekte Master Ling Hu, dunia firmamen berada di tengah krisis. Tidak peduli siapa atau di mana Anda berada, sulit untuk sendirian. Sebagai ketua istana-istana Cakrawala, saya secara alami harus menemukan cara untuk memperkuat kekuatan saya sendiri. Petik 2. Sumo tersenyum, tetapi jawabannya tidak jelas dan yang lain tidak bisa menebak niatnya. Master Istana, selalu ada perbedaan antara ras manusia dan iblis-iblisku. Saya harap istana-istana dan istana danau langit dapat rukun satu sama lain. Kata pemilik Skylake Palace. Istana danau langit, yang terletak di danau-danau benua tengah, adalah kekuatan yang sangat kuat dan manusia tidak ingin memprovokasi mereka. Sumo menghela nafas. Bahkan kata-kata itu cukup baik, itu adalah peringatan untuk tidak membuat musuh keluar dari Skylake Palace. Sumo memandang kepala istana Skylake. Dia memiliki mulut yang runcing, pipi monyet, dan sisik ikan di lehernya. Dia tidak tahu seperti apa binatang iblis itu. Istana Cakrawala akan cocok dengan semua orang. Sumo tersenyum lagi, tetapi dia tahu itu bohong. Dia memiliki kekuatan rilem kaisar marsial dan semua kekuatan akan menyerah padanya atau dihancurkan. Kerumunan tercengang oleh kata-kata Sumo karena mereka tidak dapat membungkus kepala mereka di sekitarnya. Sumo tidak ingin memerintah dunia. Tentu saja, mereka semua adalah manusia dan tidak mempercayai Sumo. Tuan Istana. Tuan Istana. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan di dekatnya dan banyak orang mulai terbang ke Ola. Apa? Mereka terkejut dan semua berbalik untuk melihat. Sumo juga bingung mengapa mereka ada di sini. Gold One, Stone One, dan boneka lainnya berada di depan sisanya dan di belakang mereka ada sejumlah besar tamu di pesta itu. Semua orang menatap Stone One dan Gold One saat mereka sedang memegang seseorang. Orang itu memiliki rambut panjang, berlumuran darah, dan tampaknya lengannya patah. Wajah orang itu berlumuran darah dan dia tidak bisa lagi melihat di depannya. napasnya sangat lemah karena dia dalam kondisi serius dan hampir mati. Ini adalah. Semua orang terkejut melihat ini dan tidak mengenali siapa itu. Kian kecil. Pemimpin pavilion langit laut Hai Mingjiang berteriak kaget dan dengan cepat bergerak maju untuk memegang tubuh. Kerumunan terkejut. Apakah orang ini wakil pemimpin pavilion Kian dari pavilion langit laut? Namun, dia tidak yakin karena dia tidak bisa melihat wajahnya atau merasakan auranya. Bagaimana wakil pemimpin pavilion Kian menderita luka serius seperti itu? Bukankah dia di pavilion langit laut? Siapa yang menyakitinya? Sumo punya firasat buruk tentang ini. Kian kecil, bagaimana perasaanmu? Kata Hai Mingjiang yang marah. Dia menyuntikkan kekuatan gelap ke tangannya dan menyuntikannya ke tubuh wakil pemimpin pavilion Kian. Paf, pemimpin pavilion. Wakil pemimpin pavilion Kian perlahan mengangkat kepalanya dan suaranya lemah. Kian kecil, siapa yang menyakitimu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Hai Mingjiang. Neter, Sekte Iblis Neterward. Sekte Iblis Neterward dan Istana Yin yang menyerang markas kami dan menghancurkannya. Kata wakil pemimpin pavilion Kian. Apa? Hai Mingjiang terpana setelah mendengar ini dan diminta untuk mengkonfirmasi. Sekte Iblis Neterward dan Istana Yin yang bergabung dan menyerang markas Sky Sea Pavilion. Kerumunan terdiam dan satu orang bisa mendengar pin drop. Neterward Devil Sekte benar-benar bekerja dengan Istana Yin yang dan menghancurkan markas pavilion Sky Laut. Apakah Neterward Devil Sekte mengungkapkan taring mereka dan memulai rencana mereka untuk mengendalikan dunia? Wajah Sumo langsung tenggelam. Wajahnya berubah jelek ketika terungkap bahwa Neterward Devil Sekte melakukan ini. Dia belum bergerak di Sekte Iblis Neterward belum dan Sekte Iblis Neterward sudah mulai. Pavilion Pemimpin pavilion banyak orang tewas dan markas telah dihancurkan ke tanah. Pavilion Sky Sea sangat menderita. Kata wakil pemimpin pavilion kian dengan wajah penuh kesedihan. Hampir 90% dari orang-orang di kantor pusat telah meninggal dan 10% lainnya melarikan diri. Kerugian yang diderita oleh Sky Sea Pavilion sangat mencengangkan. Untungnya, Sky Sea Pavilion adalah organisasi pedagang dan ditempatkan di daerah di seluruh dunia. Mereka tidak semua berada di satu tempat pada satu waktu sehingga tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Sial, sial. Wajah Hai Ming Jiang dipenuhi amarah. Matanya melepaskan keinginan membunuh yang kuat dan suhu ruangan turun hingga di bawah titik beku. Hanya markas yang dihancurkan sudah tidak dapat diterima oleh Hai Ming Jiang. Markas besar berisi lebih dari setengah kekuatan pavilion langit laut dan berisi sebagian besar kekayaan mereka. Kehilangan seperti itu cukup untuk menghancurkan Sky Sea Pavilion. Bab 1098 Akhir Cepat Istana Cakrawala sunyi saat semua orang menyaksikan Hai Ming Jiang. Tubuh Hai Ming Jiang bergetar karena marah. Swosh! Hai Ming Jiang dengan cepat terbang keluar dari aula dengan Wakil Pemimpin Pavilion kian di tangannya. Pemimpin Pavilion Sumo melihat ini dan segera bergegas mengejarnya. Sumo segera menyusul Hai Ming Jiang di formasi tirai air. Formasi ditutup dan tidak ada yang bisa keluar. Pemimpin Pavilion kemana kamu pergi? Tanya Sumo. Tuan Istana Su buka formasi ini. The Netherworld Devil Sekte menghancurkan pavilion langit lautku dan harus membayar untuk apa yang mereka lakukan. Kata Hai Ming Jiang. Sumo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Sekte Iblis Netherworld dan Istana Yin yang telah bekerja sama dan diharapkan bahwa Beitangs dan Yin akan bergabung dengan mereka. Anda mencoba membalas dendam terhadap mereka tidak akan melakukan apa-apa karena mereka terlalu kuat untuk Anda sendiri. Hai Ming Jiang sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Sumo. Bahkan jika tidak ada Istana Yin Yang, Beitangs, dan Yin dalam campuran, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Sekte Iblis Netherworld. Dia terlalu marah dan impulsif. Setelah mendengar pengingat Sumo, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pemimpin pavilion, kita harus membiarkan wakil pemimpin pavilion kian beristirahat di sini dan menjadi lebih baik. Setelah pesta pernikahan berakhir, kita akan bergerak melawan Netherworld Devil Seck. Kata Sumo. Baik, Hai Ming Jiang menganggup dan setuju dengan pengaturan Sumo. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus bergantung pada Sumo dan Istana Cakrawala. Sumo dan Hai Ming Jiang kembali ke Istana Firma dan menyerahkan wakil pemimpin pavilion kian kepada para ahli pavilion langit laut. Sumo memerintahkan rakyatnya untuk membuat akomodasi untuknya. Meskipun kegembiraan telah meredah, suasana pesta pernikahan telah hancur. Semua orang di Aula serius dan bijaksana. Hai Ming Jiang tidak dalam suasana hati yang baik dan kembali ke akomodasi yang Sumo telah atur untuknya. Sumo menoleh untuk melihat DC. Pavilion langit laut diserang oleh Netherworld Devil Seck. Bagaimana dengan Istana Kaisar Suan? Alis DC berkerut dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Setelah melihat Sumo menatapnya, DC berbicara. Sumo, aku harus segera kembali. DC tidak yakin bagaimana nasib Istana Kaisar Suan dan memutuskan untuk segera kembali. Sejujurnya, DC tidak begitu khawatir. Bahkan jika Istana Kaisar Suan diserang oleh Sekte Iblis Netherworld, itu tidak akan menjadi bencana seperti pavilion langit laut. Istana Kaisar Suan dipisahkan menjadi dua istana yang berbeda. Ada istana bagian dalam dan istana bagian luar. Istana bagian dalam adalah dunia kecil dan dilindungi oleh formasi segel yang kuat. Sekte Iblis Netherworld tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Dimengerti, Sumo menganggup dan tidak menghentikan DC pergi. Sangat sulit baginya untuk dibunuh dengan atau tanpa Istana Kaisar Suan. Sumo membuka formasi tirai air dan membiarkan DC pergi. Karena dia tidak yakin dengan situasi Kaisar Suan Palace saat ini, dia tidak akan membiarkan penatua ke-13 dan ahli Kaisar Suan istana lainnya ikut bersamanya. Mereka akan lebih aman di Istana Firma. DC kuat dan tak kenal takut. Sumo ingin pergi ke Istana Kaisar Suan bersama DC karena dia tidak ingin melihat Istana Kaisar Suan menderita, tetapi dia segera menyerah pada gagasan itu. Dia tidak bisa begitu saja berjalan kaki dari Istana Firma. Bahkan jika dia pergi, perjalanan itu tidak singkat dan pada saat dia tiba, sudah terlambat untuk membantu Kaisar Suan Palace. Dengan kepergian DC, anggota kuat dari pasukan utama lainnya semua meminta untuk pergi satu demi satu. Saat ini, dunia Cakrawala sedang mengalami banyak perubahan besar dan orang-orang masih tidak yakin tentang Istana Cakrawala. The Netherworld Devil Sekte telah memutuskan untuk menunjukkan taringnya kepada dunia. Hampir semua orang memiliki perasaan urgensi di hati mereka dan khawatir menjadi sasaran oleh Sekte Iblis Netherworld. Dengan mengingat hal ini, Sumo tidak menahan mereka dan mengirim semua orang dari kekuatan besar lainnya menjauh dari Istana Firma. Dengan para tamu bubar, jamuan dibatalkan dan dibersihkan di bawah pengaturan beberapa boneka, dan seluruh Istana Firmamen kembali menjadi tenang. Itu bukan pernikahan besar, jadi cepat berakhir. Sumo duduk di aula dan bermeditasi sendirian. Langkah pertama ini oleh Sekte Iblis Netherworld benar-benar membuatnya lengah. Paviliun Langit Laut tidak bisa lagi tinggal di dunia luar atau akan sepenuhnya dihancurkan oleh Netherworld Devil Sek. Sumo. Sumo. Tuan Istana. Pada saat ini, sembilan boneka, Sikong Yan, Jiang Fengran, dan lainnya semua datang. Sikong Yan, Jiang Fengran, Kei Yun, dan Wenren Tiandu meningkat pesat dalam kultivasi. Sikong Yan telah mencapai LV 8 Martial King Realm, Wenren Tiandu berada di LV 7 Martial King Realm, Jiang Fengran berada di LV 9 Martial King Realm, dan Kei Yun berada di LV 6 Martial King Realm. Master Istana, Sekte Iblis Netherworld harus dihancurkan lebih cepat dari yang kita harapkan, kata Gold One. Aku tahu, Sumo menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, Sekte Iblis Netherworld sangat membenciku dan ada hubungannya dengan penguji percobaan. Mereka tidak bisa tinggal, petik 2. Menghancurkan Sekte Iblis Netherworld seharusnya tidak sulit karena kekuatan Palace Master ditambah kita akan mendapat bantuan dari Kaisar Swan Palace dan Paviliun Langit Laut, kata Stone One. Sumo menggelengkan kepala ketika mendengar ini dan menghela nafas, aku tidak yakin. Ada tiga ahli calon Kaisar yang kuat di Netherworld Devil Sek, plus mereka mendapat bantuan dari Istana Yin Yang, Bei Tanks, dan Yin's. Tidak akan mudah untuk menghancurkan mereka. Sumo menganggup dengan berat dan melanjutkan, selama aku menerobos ke LV 4 Martial Royal Realm, akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka. Jika dia menerobos ke LV 4 Martial Royal Realm, itu seharusnya cukup mudah untuk mengalahkan para calon Kaisar yang kuat, dan kemudian menghancurkan Sekte Iblis Netherworld akan cukup mudah. Tiga calon Kaisar Kerumunan terkejut. Teman-teman yang terkasih, yakinlah, saya telah memutuskan apa yang harus dilakukan. Kata Sumo. Sumo, bisakah aku melayani? Tanya si Kong Yan. Dia telah mengasingkan diri, tetapi dia menyadari apa yang dihadapi Istana Firdaus sekarang. Iya, Sumo menganggup. Apakah kamu siap untuk itu? Mata si Kong Yan menyala setelah mendengar ini. Sumo, kamu cepat khawatir karena aku sudah lama tidak aktif. Ketahuilah bahwa jika Anda mengirim saya untuk membunuh, saya tidak akan mengecewakan Anda. Si Kong Yan biasanya sudah penuh percaya diri, tetapi peningkatan cepat dalam kultifasinya membuat kepercayaan dirinya hampir meledak. Dia telah melatih teknik seni bela diri ke Kaisaran Atas, dan bahkan tidak tahu kemampuannya sendiri lagi. Dia sangat ingin melihat seberapa jauh dia telah datang. Misimu adalah kultifasi, kata Sumo. Uh, gelombang. Ketika Sumo mengatakan ini, si Kong Yan menatapnya dengan tatapan kosong dan semua orang menatapnya. Ini yang disebut tugasnya. Kultifasi Anda terlalu rendah dan laju kultifasi terlalu lambat. Anda harus mencapai rilem kerajaan marsial sesegera mungkin, kata Sumo. Iya, kerumunan mengangguk setuju dan si Kong Yan merasa tak berdaya di dalam. Sumo tidak menyukai kecepatan kultifasi semua orang. Si Kong Yan, Wenren Tiandu, Jiang Fengran, dan Ke Yun, Anda bergegas kembali dan mulai berkultifasi. Sumo melambai ke Gold One dan yang lainnya, semuanya, lanjutkan dengan operasi normal Istana Cakrawala dan tidak ada yang lain. Sumo meninggalkan Istana Kerajaan setelah mengatakan ini dan membiarkan semua orang. Bab 1099, Sang Guan Hao kembali. Setelah meninggalkan Aula Kantor, Sumo pergi untuk menemukan Hei Ming Jiang, bukan istrinya. Dia ingin memanggil semua anggota Pavilion Langit Laut ke Istana Cakrawala. Dengan cara ini dia bisa menyelamatkan kekuatan Sky C Pavilion. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh oleh Sekte Iblis Neterward. Tetapi tidak mungkin untuk mengumpulkan semua anggota Pavilion Langit Laut karena ada terlalu banyak cabang di lima benua dan bahkan empat samudera. Butuh setidaknya dua tahun untuk memanggil mereka semua kembali. Braches terpencil bisa menunggu, tetapi anggota cabang utama di benua tengah harus dipanggil kembali dengan cepat. Tanpa ragu, Hei Ming Jiang segera mengirim selusin ahli untuk menyampaikan pesan. Hei Ming Jiang telah membawa 30 ahli ke Istana Cakrawala. Mereka adalah anggota terkuat dan semuanya di LV 7 atau 8 Martial Royal Realm. Hei Ming Jiang menyuruh mereka untuk diam-diam dalam kasus Neterward Devil Sek menyergap mereka. Sumo dan Hei Ming Jiang berdiskusi panjang. Dia kembali ke istananya di malam hari. Di ruang pernikahan, Sier duduk di sisi tempat tidur, menunggu kekasihnya kembali. Sier, Sumo melangkah ke ruang pernikahan dan duduk di samping Sier. Saudara Sumo, apakah ada yang salah lagi? Sier bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Dia memperhatikan ada sesuatu yang terjadi di luar. Nggak. Sumo membelai rambutnya dan tersenyum, ini hari pernikahan kami. Hal-hal lain harusnya masuk neraka. Petik 2. Hei hei, Sier tersenyum dan tersipu. Kemudian, Sumo menggendongnya dan mengucapkan kata-kata lembut pemanasan. Di malam ini juga, mereka melakukan hal-hal yang akan dilakukan setiap pasangan. Kulit Sier murni, putih, sempurna, halus, dan halus seperti sutra dengan kualitas terbaik. Sumo meninggalkan dirinya ke dalam tubuhnya. Mereka tidak berhenti sampai keesokan paginya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Sier melakukan ini, dia dan Sumo sama-sama ahli rilem Raja Bela Diri dan mereka sangat kuat dalam hal ini. Karena itu, mereka bertahan sangat lama. Mereka tidak kelelahan setelah malam yang penuh gairah. Sebaliknya, mereka berdua tampak bersinar pada hari berikutnya. Namun, Sumo tidak dapat menikmati hal itu lagi. Dia meninggalkan Istana Cakrawala pada hari berikutnya. Hai Mingjiang juga melakukannya. Mereka pergi ke Istana Kaisar Suan. Sumo ingin memeriksa Istana Kaisar Suan sejak Sekte Iblis Neterward berperang melawannya. Juga, dia harus mendapatkan beberapa persediaan untuk menerobos ke LV4 Martial Royal Realm. Dengan formasi tirai air, dia tidak perlu khawatir tentang Istana Cakrawala sama sekali. Terlebih lagi, sembilan boneka hebat di Istana sudah cukup untuk menjaga anak buahnya tetap aman. Pemimpin pavilion Hai, mari kita periksa Istana Kaisar Suan dan lihat apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Sumo berkata pada Hai Mingjiang saat terbang. Baik, Hai Mingjiang mengangguk. Dia ingin pergi ke kota laut surga dulu, tetapi, Sumo adalah pria itu. Setelah semua, untuk melawan Sekte Iblis Neterward dan Istana Yin Yang, ia membutuhkan Kaisar Suan Palace dan Sumo. Mereka memaksimalkan kecepatan mereka dan tiba di Istana Kaisar Suan setelah empat hari. Apa yang muncul di mata Sumo mengejutkannya. Gerbang utama Istana Kaisar Suan berubah menjadi reruntuhan. Mayat yang rusak menumpuk, dan darah yang busuk berubah menjadi sungai. Lebih dari ratusan ribu murid Kaisar Suan Palace dibantai. Uh, Hai Mingjiang juga kaget. Dia telah hidup sembilan ratus tahun dan tidak pernah melihat ini sebelumnya. Pergi ke Istana Dalam, Sumo bergegas ke pintu masuk Istana Dalam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sumo dengan cekatan menggunakan jari-jarinya untuk mengeluarkan segel rumit ke dalam kekosongan. Ini adalah metrai untuk membuka Istana Bagian Dalam. Namun, tidak ada yang terjadi. Apa yang salah? Sumo punya firasat buruk tentang ini. Apakah Istana Kaisar Suan dihancurkan? Dia mencoba lagi dan gagal lagi. Sumo, jangan repot-repot. Tidak ada lagi pintu masuk. Hai Mingjiang berkata dengan wajah serius dan menggelengkan kepalanya. Pintu masuknya sudah hilang. Sumo bingung. Benar. Hai Mingjiang menganggup dan berkata, tidak ada turbulensi ruang di sini, yang menunjukkan bahwa tidak ada dunia kecil di sini. Sumo terlihat serius. Benarkah itu? Suara mendesing. Dia kemudian bergegas ke kota spiritual Kaisar di dekatnya. Kota itu menjadi sunyi. Sejumlah besar orang telah pergi. Suara mendesing. Sumo mendarat di sebuah jalan di kota spiritual Kaisar dan langsung meraih seorang seniman bela diri muda. Dia bergemuruh, katakan padaku, apa yang terjadi dengan istana Kaisar Suan? Mati mencoba. Pemuda itu marah, tetapi ketika dia melihat wajah Sumo, dia terkejut dan gemetar. Su, Sumo. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Sumo dan Sangguan Hao. Potong omong kosong asteris T. Katakan padaku, Sumo tidak sabar. Pemuda itu berkata dengan tergesa-gesa, istana Kaisar Suan benar-benar dihancurkan oleh Sekte Iblis Neterward, Beitangs, dan Yins. Apa? Jantung Sumo jatuh saat matanya berniat membunuh. Ini adalah kerugian besar. Dia berencana untuk menggabungkan istana Kaisar Suan. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana Sekte Iblis Neterward memasuki istana dalam. Hanya anggota inti istana Kaisar Suan yang bisa membuka istana dalam. Yang lain akan membutuhkan waktu untuk membuka pintu masuk itu. Ini Sangguan Hao. Dia kembali. Dia membantu Sekte Iblis Neterward membuka pintu masuk istana dalam. Pemuda itu gemetar ketakutan di bawah niat membunuh Sumo. Sangguan Hao Sumo tertegun. Sangguan Hao mengkhianati istana Kaisar Suan. Dia mengkhianati tuannya. Hai Ming Jiang juga terpana setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1100. Hewan ini. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Hai Ming Jiang mengutup dengan jijik. Dia tahu dengan jelas bahwa Di Si telah membangkitkan Sangguan Hao dari seorang anak. Semua yang dicapai Sangguan Hao adalah karena Di Si. Tanpa Di Si, Sangguan Hao tidak ada artinya. Tapi dia mengkhianati Di Si sebagai balasannya. Sumo benar-benar berharap bahwa dia telah membunuh Sangguan Hao tanpa rasa hormat terakhir kali. Dia tidak bisa mengerti mengapa Sangguan Hao bergabung dengan Neterward Devil Seck. Di Si sangat baik pada Sangguan Hao. Apakah itu karena Sangguan Hao kehilangan jiwa bela diri dan menjadi sinis? Tidak peduli apa, Sumo pasti akan membunuh binatang itu lain kali. Bagaimana dengan Di Si? Dia kembali? Kan? Sumo bertanya pada seniman bela diri muda itu. Iya, dia melakukannya. Tapi dia disergap dan kemudian melarikan diri. Banyak orang di kota spiritual kaisar melihat ini. Berapa banyak ahli yang menyergapnya? Tanya Sumo. Tiga, dua tuan keluarga dari Beitangs dan Yins. Juga, seorang calon kaisar dari Sekte Iblis Neterward. Petik dua. Sumo mengangguk. Sekte Iblis Neterward harus mengirim seorang calon kaisar untuk membunuh Di Si. Dua tuan keluarga dari Beitangs dan Yins keduanya adalah calon-calon kaisar. Calon kaisar dari Sekte Iblis Neterward itu seharusnya tidak menjadi Master Sekte. Mungkin, dia adalah Penatua Iblis kedua. Apakah Di Si berhasil? Tanya Sumo. Itu aku tidak tahu. Tiga ahli mengikutinya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sumo merasa berat. Di Si penuh dengan kemungkinan yang suram. Meskipun Di Si adalah calon kaisar, ada tiga calon-calon kaisar setelahnya. Sumo was tidak bisa menyelamatkan Di Si, jadi dia hanya berharap Di Si bisa berhasil. Anda bisa pergi. Sumo membebaskan pemuda itu. Pemuda itu memberi hormat kepada Sumo dan pergi dengan tergesa-gesa. Tuan Istana Su, saatnya kita untuk melawan. Hai Mingjiang datang ke Sumo dan berkata. Oh, menembak. Sumo penasaran. Hai Mingjiang berkata dengan dingin, Tuan keluarga Beitang dan Yin sudah pergi. Kita bisa menghancurkan rumah mereka. Petik 2. Sumo berkata, mereka pasti sudah siap untuk ini. Mungkin tidak semudah itu. Petik 2. Coba lihat dulu. Dengan kami berdua, formasi normal tidak bisa menahan kami. Oke, ayo pergi. Sumo tidak banyak berpikir. Kemudian, mereka meninggalkan kota spiritual kaisar. Sumo ingin memanfaatkan mayat dan darah itu di Istana Kaisar Suan, tapi dia menyerah. Kidari darah-darah itu telah hilang, dan level mayat-mayat itu terlalu rendah. Pemimpin pavilion Hai, yang mana yang harus kita serang? Mereka lebih baik bergerak bersama karena berbahaya untuk berpisah. Bahkan jika mereka diserang oleh beberapa calon kaisar, mereka bisa melarikan diri bersama. Yins. Yins sedikit lebih lemah daripada Beitangs, dan mereka berbasis di kota. Lebih mudah untuk menyerang. Petik 2. Hai Ming Jiang jelas tahu tentang mereka. Pangkalan Yins hanya sebuah kota, sementara pangkalan Beitangs mirip dengan Istana Kaisar Suan karena mereka juga memiliki dunia kecil. Kalau begitu, mari kita pergi ke Yins. Sumo menganggup dan kemudian mereka bergegas ke Yins. Berita bahwa markas pavilion langit laut dan Istana Kaisar Suan dihancurkan tersebar di benua tengah. Dunia terkejut. Orang-orang merasa ada sesuatu di angin. Dunia Cakrawala akan berubah. Perang antara empat kekuatan super yang dipimpin oleh Neterward Devil Sek dan tiga kekuatan super yang dipimpin oleh Istana Cakrawala akhirnya dipicu. Sekte Iblis Neterward memang kuat. Mereka menghancurkan markas Istana Kaisar Suan dan pavilion langit laut dalam waktu singkat. Bisakah Istana Cakrawala bertahan sendirian? Kekuatan Sumo tumbuh dengan cepat, tetapi dia masih lemah. Sekte Iblis Neterward mungkin tidak memberi Sumo kesempatan untuk tumbuh. Setiap kekuatan mengkhawatirkan perang, mereka tidak ingin Sekte Iblis Neterward menang. Yins terletak di barat daya sentral kontinen. Sumo dan Hai Mingji yang telah terbang selama lima hari untuk mencapai kota. Itu disebut kota Tianjin, yang sedikit lebih kuat dari kota Dugu dari keluarga Dugu. Tembok kota, setinggi ribuan meter, mengjulang tinggi dan panjangnya puluhan ribu meter. Itu tampak luar biasa. Namun, kota itu sekarang ditutupi oleh formasi perisai udara yang sangat besar, bahkan seekor lalat tidak dapat terbang ke kota. Formasi ini berwarna kuning dan tampak seperti mangkuk yang menutupi kota. Sama seperti yang diharapkan, pemimpin pavilion Hai. Sumo dan Hai Mingji yang berdiri di kekosongan, menatap kota Tianjin yang jauhnya ratusan kilometer. Formasi ini disebut formasi bumi. Ia menarik kekuatan dari bumi, dan pertahanannya kuat. Hai Mingji yang berkata dengan wajah serius. Bisakah kita hancurkan? Sumo bertanya dengan suara berat. Di antara formasi lima elemen, formasi properti bumi ditandai oleh pertahanan yang kuat. Mereka bukan ahli formasi, jadi mereka hanya bisa menyerang di depan. Hai Mingji yang bertanya kepada Sumo, Tuan Istana Su, Anda harus memiliki kekuatan yang dekat dengan calon Kaisar, bukan? Hai Mingji yang telah mendengar bahwa LF-2 Martial Royal Realm Sumo sekuat LF-9 Martial Royal Realm artis. Ya, Sumo jelas tentang kekuatannya. Dekat dengan calon Kaisar. Kekuatannya saat ini sama dengan kekuatan seorang calon Kaisar. Dia sekarang yakin untuk mengalahkan penatua setan kedua. Itu bagus kalau begitu. Hai Mingji yang tersenyum dan berkata, jika ada seorang calon Kaisar yang mengendalikan formasi di dalam, kita tidak akan bisa melanggarnya. Tapi tanpa Yinzong, sekarang menjanjikan. Menyerang di depan, tanya Sumo. Serang di depan, Hai Mingji yang mengangguk. Suara mendesing. Sumo bergegas ke kota seperti kilat sebelum Hai Mingji yang menyelesaikan kata-katanya. Memotong. Guntur berdering ketika Sumo membawa Kaisar pedang ke kota. Swosh. Pedang panjang mengerikan 30 ribu meter ki turun dari langit. Pedang ki merobek ruang dan memukul formasi defensif dengan keras. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, gelombang kejut melanda, dan bumi berguncang seperti gempa bumi berkekuatan 12. Formasi defensif dari kota Tianyin juga bergetar kuat. Jadi, sangat kuat. Hai Mingji yang menatap Agape pada ini. Dia salah tentang Sumo, yang sekarang tampaknya bahkan sedikit lebih kuat darinya. Terima kasih telah menonton!